Heavenly Jewel Cheng Season 32, Keluar dan Tunggu Pada saat itu, seluruh situasi pertempuran berubah. Keterampilan interlacing time Aole benar-benar mendarat di punggung Zhou Weiking, dan kecepatan Zhou Weiking kembali normal dalam sekejap. Kedua belah pihak sudah sangat dekat satu sama lain, dan perubahan ini terlalu mendadak. Aole, yang masih berusaha bersikap tenang, bahkan tidak sempat bereaksi sebelum Zhou Weiking berada tepat di depannya. Pada saat yang sama, tangan lain Zhou Weiking menunjuk ke arah Liu Yunan, dan tiga skill berturut-turut mendarat di tubuhnya. Mereka adalah belenggu angin, sentuhan kegelapan dan belenggu spasial. Tanpa pertanyaan, menggunakan tiga keterampilan pada saat yang sama-sangat menguras energi surgawi Zhou Weiking. Namun, pada titik ini, dia tidak bisa membiarkan Liu Yunan, yang begitu dekat dengannya, merusak rencananya. Belenggu angin dan sentuhan kegelapan seketika menyebabkan tubuh Liu Yunan yang berpermata lima menjadi kencang. Lagi pula, dia hanya berada di tahap lima permata, bukan tahap enam permata, dan jarak antara dia dan Zhou Weiking jauh lebih kecil. Karena itu, butuh waktu lebih lama baginya untuk melepaskan diri dari keterampilan kontrol Zhou Weiking. Pada akhirnya, ada juga belenggu spasial, membentuk penghalang cahaya perak di sekelilingnya, menangkis dia dan tangan Aole satu sama lain, memisahkan mereka. Pada saat yang sama-saat dia melepaskan keahliannya pada Liu Yunan, Zhou Weiking juga mengirimkan tendangan lurus ke arah dada Aole. Dia menggunakan kaki kanannya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, dan meskipun tingkat kultifasi Aole sangat tinggi, ketika dihadapkan pada situasi yang bahkan tidak dapat dia bayangkan, dia masih akan tertegun sejenak. Karena itu, dia hanya bisa mengangkat tangannya di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri, mengedarkan energi langitnya untuk memblokir tendangan Zhou Weiking. Semua yang telah dilakukan Zhou Weiking sejauh ini bisa dikatakan untuk saat ini. Bahkan anak panah yang dia tembakan ke Aole dan Liu Yunan telah dipengaruhi oleh penghalang perlambatan. Semua itu untuk mematikan lawannya, untuk membuat mereka berpikir bahwa dia tidak berdaya melawan penghalang perlambatan. Sekarang kesempatan itu akhirnya tiba, bagaimana dia bisa memberi Aole kesempatan. Kekuasaan memang faktor terpenting dalam pertarungan, tapi kecerdasan juga menjadi faktor penentu. Dalam ledakan besar, kaki kanan Zhou Weiking menabrak dengan kejam ke tengah lengan menyilang Aole. Dengan suara keras, lengan kanan Aole patah, dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang seperti sambaran petir, dampak besar menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Ini juga karena perbedaan besar dalam energi surgawi, dan tingkat kultifasi Aole jauh di atas Zhou Weiking, dan perbedaan dalam energi surgawi itu mampu memblokir sebagian besar kekuatan tumbukan. Lagi pula, kekuatan kaki kanannya begitu mengerikan sehingga bahkan bisa mengguncang perisai set perakitan lima permata milik Lin Tianou. Mengirim Aole terbang dengan satu tendangan, dia tidak berhasil menambah jarak antara mereka berdua. Itu karena di negara perubahan iblis, kaki kanannya sudah terhubung ke lengan Aole, dan seluruh tubuhnya melesat ke depan bersama dengan Aole seperti sambaran petir. Rasa sakit di lengannya, rasa sakit di dadanya menyebabkan mata Aole memerah. Tepat pada saat itu, hawa dingin yang menusuk tulang menyebar dari kaki kanan Zhou Weiking ke tubuhnya. Rasa dingin menggigil di punggungnya, dan dia buru-buru mengaktifkan keterampilan dan peralatan konsolidasi terkuatnya. Pada titik ini, dia tidak berani menahan apapun. Di dalam hatinya, hanya ada pikiran untuk mencabik-cabik Zhou Weiking. Namun, tepat pada saat itu, cahaya bengkok aneh menyebar dari kaki kanan Zhou Weiking. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu dingin yang intens dari Zhou Weiking ke dalam tubuh Aole, atau peralatan keterampilan dan konsolidasi yang akan dilepaskan Aole, semuanya terputus. Zhou Weiking terlempar ke belakang di udara, mundur seperti sambaran petir, sementara Aole terbanting keras ke tanah dengan bunyi keras. Cahaya biru, hitam, dan abu-abu muncul dari lengan kanannya yang patah, dan Aole, yang hendak bangkit kembali, tiba-tiba bergidik. Kali ini, rasa dingin yang menusuk tulang sepertinya berasal dari tubuhnya sendiri, dan seluruh tubuhnya kejang hebat. Rencana awalnya untuk mengejar Zhou Weiking langsung diubah menjadi menggunakan energi surgawinya untuk melindungi hatinya, pada saat yang sama mengedarkan energi surgawinya untuk mencoba dan memaksa hawa dingin keluar dari tubuhnya. Aole, Liu Yinan baru saja membebaskan diri dari tiga keterampilan kontrol Zhou Weiking. Dia tidak repot-repot mengejar Zhou Weiking, malah terbang ke sisi Aole untuk menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung. Di kejauhan, wajah Zhou Weiking pucat pasi, tapi dia masih mempertahankan kondisi perubahan iblisnya, setengah jongkok di tanah, terengah-engah. Dalam waktu sesingkat itu, energi surgawi tiga permata miliknya telah habis lebih dari 70%. Memang, dengan enam permata elemental, Zhou Weiking memiliki sejumlah besar keterampilan untuk digunakan. Namun, energi langitnya tidak cukup untuk mendukung mereka semua. Selain itu, di antara skill yang baru saja dia gunakan, ada beberapa yang sangat menguras tenaga. Bagaimana Anda melakukannya? Saya tidak percaya bahwa Anda dapat menghindari waktu interlacing saya. Aole berdiri di sana, tapi dia tidak peduli dengan lukanya. Dengan dukungan Liu Yinan, dia segera meminta Zhou Weiking. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, sangat terkejutkan. Memang, kekuatan interlacing time Anda bukanlah sesuatu yang bisa saya blokir. Jika itu mendarat pada saya, bahkan di negara perubahan iblis, saya pasti sudah mati. Sayangnya, Anda terlalu percaya diri dengan keterampilan Anda sendiri. Interlacing time tidak bisa dipecahkan. Lebih tepatnya, skill apapun dalam kondisi tertentu dapat dipatahkan. Apa yang saya gunakan adalah waktu kekacauan, jadi kerugian Anda tidak pantas. Mata Aole membelalak, pupilnya membesar. Kali ini, bahkan Liu Yinan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan heran. Waktu caotik. Anda, Anda benar-benar memiliki atribut waktu. Tapi, mengapa Anda tidak memiliki cahaya kuning cerah dari atribut waktu? Zhou Weiking mengangkat bahu dan berkata, Itu saya tidak tahu. Waktu caotik. Dengan tingkat kultivasi saya, saya hanya bisa menggunakannya untuk satu detik. Namun, satu detik itu sudah lebih dari cukup, mengganggu interlacing time broter Aole, dan juga memblokir slow barrier untuk sementara. Itu memberi saya kesempatan untuk menyerang. Sayangnya, Anda terlalu ceroboh, dan begitulah cara saya berhasil. Liu Yinan tersenyum dingin dan berkata, Kamu pikir hanya karena kamu mematahkan salah satu lengan Aole, kamu bisa mengalahkan kami. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, Perhatikan baik-baik suamimu. Itu benar, kamu memang bisa mengalahkanku sekarang, dan membuatku meninggalkan turnamen Heavenly Bed. Namun, jika itu yang terjadi, nyawa suami Anda tidak akan terselamatkan. Liu Yinan tercengang, dan dia menoleh untuk melihat Aole, hanya untuk menemukan bahwa tanpa sadar, wajah Aole sudah berubah pucat. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan meski pikirannya masih jernih, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, jadi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sebelumnya, ketika Zhou Weiking menendang Aole, dia mengikuti tubuhnya ke udara. Di udara, dia telah menggunakan skill terkuatnya, Dark Demon God Lightning. Dalam situasi pertarungan jarak dekat itu, jika dia menggunakan Dark Demon God Lightning penuh, maka Aole pasti sudah mati. Tetapi jika itu yang terjadi, Zhou Weiking juga akan terluka parah, dan akan menderita serangan hirup pikuk Liu Yinan. Jika bukan karena fakta bahwa kucing gemuk ada di sekitar, dia akan dibunuh atau dipaksa meninggalkan alam tata ruang kilau. Tim pertempuran Veili telah membuat banyak musuh. Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Dandun semuanya adalah musuh tim pertempuran Veili, dan jika Kekaisaran Baopo ditambahkan ke dalam campuran, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Bahkan jika bukan karena turnamen Heavenly Bat, Zhou Weiking pasti tidak akan membunuh Aole. Pada saat Dark Demon God Lightning dilepaskan, racun atribut tiga kali lipat telah muncul di kait ekor kaki kanan Zhou Weiking. Racun itu masuk ke dalam tubuh Aole, dan meskipun itu tidak sekuat petir Dewa Iblis kegelapan, itu masih cukup untuk menyebabkan Aole sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Detik berikutnya setelah melepaskan Dark Demon God Lightning, Zhou Weiking menggunakan skill baru yang telah disimpannya. Itu juga dari atribut waktu, dan namanya Sederhana Interrupsi Waktu. Ini adalah skill yang disimpan Zhou Weiking dari Heavenly King Stage Heavenly Beast. Ketika dia pertama kali menyimpannya, bahkan dengan fachet membantunya untuk mengintimidasi binatang surgawi, dia membutuhkan total 26 percobaan sebelum dia berhasil. Bahkan ketika binatang surgawi tidak dapat menggunakan keterampilan apapun, penyimpanan keterampilannya telah terputus berkali-kali. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya binatang surgawi itu. Alasan mengapa dia tidak dapat menyimpan skill apapun adalah karena skill bawaan Heavenly King Stage Heavenly Beast, Time Interruption. Ketika keterampilan interrupsi waktu digunakan, itu memiliki jangkauan tertentu. Menurut deskripsi Heavenly King Stage Heavenly Beast di Heavenly Bad Skill Storing Palace, jika pembangkit tenaga listrik Heavenly King Stage menggunakan skill ini, maka semua storage skill atau consolidated equipment dalam radius 100 yard akan terganggu. Peralatan konsolidasi yang lengkap tidak akan hilang, ini berbeda dari kejutan petir surgawi. Namun, dalam proses mengaktifkan keterampilan pengganggu waktu, keterampilan tersimpan pasti akan terganggu, dan keterampilan peralatan konsolidasi yang sedang dalam proses diaktifkan akan sama. Tanpa pertanyaan, ini adalah skill kontrol yang kuat, dan Zhou Weiqing telah memikirkannya selama setengah hari sebelum akhirnya memutuskan untuk menyimpannya. Sebelumnya, ketika dia berhasil menembus skill jalin waktu Aoleh, skill kebingungan spasial adalah skill penyelamat hidup, sedangkan skill interrupsi waktu ini adalah skill crowd control. Satu-satunya kelemahannya adalah ketika digunakan dalam kerumunan, itu tidak membedakan antara teman dan musuh, dan selama seseorang berada di area efek, semua orang akan terpengaruh. Hal yang paling sombong tentang keterampilan ini adalah persyaratannya. Selama perbedaan tingkat kultivasi kurang dari 3 permata, itu pasti akan berhasil. Selama perbedaan tingkat kultivasi lebih dari 3 permata, efeknya akan melemah. Mungkin karena skill ini terlalu kuat, hanya bisa digunakan setiap 2 jam sekali. Zhou Weiqing saat ini hanya berada di tingkat kultivasi 3 permata, dan ketika dia menggunakan skill ini, itu hanya bisa mencakup radius 3 yard di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa itu hanya dapat digunakan dalam jarak dekat. Sebelumnya, ketika dia begitu dekat dengan Aole, kaki mereka terhubung ke tubuh satu sama lain, efek penggunaan skill ini secara alami jauh lebih baik. Bab 312 Interupsi waktu diikuti oleh petir dewa iblis kegelapan, dan efeknya adalah ketika racun energi 3 kali dari kaki kanan Zhou Weiqing memasuki tubuh Aole, petir dewa iblis kegelapan diinterupsi, dan Aole hendak membalas serangan Zhou Weiqing. Keterampilan dan peralatan konsolidasi Dengan cara ini, Zhou Weiqing akan dapat melarikan diri tanpa cedera, dan dia akan mencapai tujuannya. Meskipun racun itu bukan efek terkuat, itu sudah cukup dan tidak akan mengancam nyawa lawan. Pada saat yang sama, dia bisa lolos tanpa cedera tanpa membunuh lawannya. Zhou Weiqing juga memiliki keterampilan atribut waktu, dan ketika dia pertama kali menggunakan busur tuan untuk menembak Aole dan Liu Yunan, dia sudah tahu jenis keterampilan apa yang mereka gunakan untuk mengalihkan panahnya. Jika dia ingin mengenai mereka, dia bisa saja menggunakan skill interupsi waktu pada busur overload, dan ketika anak panah mengenai, skill tersebut akan meledak, menghancurkan penghalang lambat dan mengenai mereka. Dalam hal ini, dia pasti bisa melukai mereka, tapi sejauh mana, Zhou Weiqing tidak bisa mengatakannya. Dia telah menahan diri selama ini, membiarkan lawan-lawannya meremehkannya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, dia telah memikirkan rencana untuk menangani mereka. Melawan mereka secara langsung jelas bukan pilihan. Apalagi dua lawan, meski hanya satu, Zhou Weiqing tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Satu-satunya cara adalah menunjukkan kelemahan dan mengambil risiko, menggunakan rencananya yang cermat untuk membuat skema melawan-lawannya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki peluang untuk sukses. Sebenarnya, Zhou Weiqing sekali lagi menggunakan akalnya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dalam waktu singkat itu, banyak atributnya telah digunakan sepenuhnya, dan dia telah menggunakan semua keterampilan kontrolnya. Bahkan dengan mengorbankan energi surgawinya sendiri, dia masih berhasil melukai Aoleh dan melarikan diri tanpa cedera. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Bahkan jika rencananya gagal, Fad Chet tidak akan duduk dan menonton karena dia dalam bahaya besar. Melihat ekspresi sedih Aoleh, Liu Yinan terkejut, dan dia dengan cepat memasukkan energi langitnya ke dalam tubuhnya. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya, dan energi surgawinya hanya menyebabkan Aoleh lebih kesakitan, dan tubuhnya semakin kejang. Ini bahkan sebelum Dark Demon God Lightning dilepaskan sepenuhnya, jika tidak, Aoleh akan pingsan karena racun. Kamu, apa yang kamu lakukan padanya? Liu Yinan memandang Zhou Weiking dengan kaget dan marah. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya meracuni dia sedikit. Ini tidak terlalu serius, tetapi bahkan Senior Sangguan Long Yin tidak akan bisa menyembuhkan saya. Apakah Anda masih ingat pertarungan antara tim pertempuran Veilikami dan tim pertempuran Dandun? Pada saat terakhir, saya mengalahkan Sen Little Demon dengan skill ini. Setan kecil Sen diracun sampai mati dan itu adalah jaminan Senior Sangguan Long Yin bahwa saya menyembuhkannya dari racun itu. Saat itu, tim pertempuran Dandun mereka dipimpin oleh Senior Sangguan ke rumah peristirahatan kami. Kalian semua harus ingat itu kan? Tentu saja, kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Namun, racunku tidak menunggu siapapun saat menyala. Jika terjadi sesuatu pada suamimu, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Saya, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. racun di tubuhnya, bahkan jika Anda meninggalkan luster Spatial Realm, tidak akan hilang. Di dunia ini, selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya dari racun ini. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, Liu Yinan tidak bisa tidak mengingat bagaimana tim pertempuran Dandun membawa setan kecil Sen ke rumah peristirahatan tim pertempuran Veilik. Menuju racun Sen Little Demon, dia samar-samar mendengarnya. Namun, sebagai anggota Passion Valley, mereka yakin bahwa dengan kendali mereka dari waktu ke waktu, mereka tidak akan terkena skill Zhou Wei King. Karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang Aole telah diracuni, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Apa yang kamu inginkan? Liu Yinan berkata dengan penuh kebencian. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak menginginkan apapun. Awalnya saya ingin bekerja sama dengan Anda semua karena niat baik. Namun, kalian semua memilih untuk menjadi musuhku. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu kan? Permintaan saya tidak tinggi, selama Anda semua mundur dari turnamen Manik Surgawi, saya akan menyembuhkan saudara Aole dari racun itu. Bagaimana menurut Anda? Liu Yinan sangat mencintai Aole, dan tanpa ragu, dia menganggup dan setuju, baiklah, kamu bisa menyembuhkannya dari racun. Setelah kami yakin dia baik-baik saja, kami akan mengaktifkan permata kilau dan mundur dari turnamen. Zhou Wei King menggoyangkan jarinya ke arah Liu Yinan, berkata, tidak, tidak, Nona Liu, itu bukan cara untuk menyembuhkannya dari racun. Jika Anda semua setuju, pertama-tama saya dapat membantu saudara Aole untuk menyembuhkan sebagian dari racunnya, untuk meringankan kondisinya, sebelum Anda semua menarik diri dari alam lustres fatial. Setelah racunnya melemah, saya dapat menjamin bahwa selama sebulan, selama saudara Aole dengan hati-hati menggunakan energi langitnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan baik-baik saja. Setelah turnamen Manik Surgawi selesai, saya akan menyembuhkannya dari racun yang tersisa. Liu Yinan berkata dengan marah, omong kosong, mengapa saya harus mempercayai Anda? Bagaimana jika setelah turnamen Heavenly Bat kamu tidak menyembuhkan Aole dari racunnya? Zhou Wei King berkata tanpa daya, Kak, bisakah kamu menggunakan otakmu? Saya tidak punya permusuhan dengan kalian semua, mengapa saya ingin membunuh saudara Aole? Apakah menyenangkan menyinggung lembah cinta? Tentu saja, jika Anda tidak menyetujui saran saya, saya tidak punya pilihan selain binasa bersama saudara Aole. Hidupku murah, dan dengan kematian saudara Aole bersamaku, itu pasti sepadan. Menjelang akhir, dia bahkan memasang tampang acu tak acu dan tak tahu malu, menyebabkan Liu Yinan menjadi sangat marah sehingga wajahnya menjadi beku, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal kekuatan, sebagai murid Great Seinland, mereka secara alami adalah yang terkuat. Namun, dalam hal kecerdasan dan kecerdasan emosional, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Zhou Wei King, yang telah bersama Mu and Gatai Scoundrel selama bertahun-tahun. Ekspresi perjuangan muncul di mata Liu Yinan. Dipaksa keluar dari turnamen Heavenly Bat begitu saja, tidak peduli dia atau Aole, keduanya sangat tidak rela. Lagi pula, di lembah cinta, persaingan di antara generasi muda sangat ketat. Bagi mereka untuk dihilangkan dalam waktu kurang dari sehari, itu pasti akan mempengaruhi status mereka di lembah cinta. Zhou Wei King sama sekali tidak terburu-buru, menunggu dengan tenang. Dia bahkan dengan sengaja menghela nafas dan berkata, ada begitu banyak binatang surgawi di alam lustres fatial ini, jika Anda masih belum membuat keputusan, dan beberapa binatang surgawi menyelinap masuk, jika Anda gagal memblokir mereka dan Bro Aoleh tertangkap. Baku tembak, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei King mengangkat tangan kanannya, dan dalam sekejap cahaya, dia melepaskan beruang es dari cincin tata ruangnya. Dua beruang es yang dia bawa kembali sebelumnya sudah berada di tingkat menengah tahap Zun, sebanding dengan master bat surgawi lima permata biasa. Tentu saja, masih ada celah antara mereka dan pembangkit tenaga lima permata yang sesungguhnya. Namun, Ice Bear juga merupakan dual atribute heavenly beast, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dengan teknik dewa abadi, tingkat pemulihan energi surgawi Zhou Wei King sangat cepat. Bahkan jika Liu Yinan menyerah pada Aoleh dan menyerangnya, dengan bantuan beruang es, dia akan memiliki cukup waktu untuk pulih. Menghadapi Liu Yinan yang berpermata lima, dengan tiga permata miliknya, semua atribut tersimpan, dia masih memiliki kepercayaan diri. Melihat beruang es dilepaskan oleh Zhou Wei King menggeram padanya, sedikit harapan terakhir di hati Liu Yinan padam. Awalnya, dia telah mempertimbangkan apakah dia bisa menangkap Zhou Wei King atau tidak dan memaksanya untuk menyembuhkan Aoleh. Sekarang, sepertinya dia tidak akan memiliki kesempatan. Memuntahkan seteguk udara keruh, Liu Yinan berkata dengan penuh kebencian, ini dunia kecil. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan memberimu pelajaran. Curi Aoleh, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saat dia mengatakan itu, untuk membuktikan bahwa dia tidak akan menyerang Zhou Wei King, dia membantu Aoleh duduk di tanah, sebelum perlahan mundur. Zhou Wei King tidak takut dia akan mengingkari kata-katanya. Lagipula, dia adalah orang yang takut mati, dan dia punya banyak cara untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dengan kucing gemuk di lengannya dan beruang es dahuang di sisinya, dia tidak takut sama sekali. Berjalan ke sisi Aoleh, melihat ekspresinya yang menyesal, marah, dan sedih, Zhou Wei King menyeringai dan berkata, Bro Aoleh, jika orang lain tidak menyinggung saya, saya tidak akan menyinggung mereka. Katakan padaku, mengapa kamu harus melakukan ini? Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di bahu Aoleh, mengaktifkan skill defornya, deforing heavenly energy Aoleh untuk mengisi dirinya sendiri. Apa yang bisa lebih cepat daripada melahap energi surgawi orang lain? Apa terburu-buru untuk menyembuhkan racun itu? Dengan media yang bagus, dia bisa memulihkan energi langitnya sendiri terlebih dahulu. Sebagai murid passion fali, energi surgawi Aoleh sangatlah murni. Selain itu, dia memiliki atribut waktu, dan Zhou Wei King dapat dengan mudah menyerapnya. Hanya dalam waktu singkat, energi surgawi Zhou Wei King sudah mencapai kapasitas penuh, dan dia dengan sengaja menyerap lebih banyak. Saat dia terus melahap energi surgawi Aoleh, dia bahkan berpaling untuk menghibur Liu Yinan, mengatakan kepadanya bahwa perlu beberapa waktu untuk menyembuhkan racunnya. Hanya ketika energi surgawinya telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi melanjutkan deforing, Zhou Wei King dengan diam-diam meletakkan kaki kanannya di punggung Aoleh, menyerap beberapa racun energi tiga kali kembali, hanya menyisakan sedikit di tubuh Aoleh. Baru saat itulah wajah pucat Aoleh kembali cerah. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia menatap Zhou Wei King dengan tatapan rumit di matanya. Mengangguk padanya, dia berkata, Bro, Aoleh akan mengingat bantuan hari ini. Zhou Wei King membantunya berdiri, menepuk pundaknya seolah-olah mereka adalah teman baik. Saya harap Bro Aoleh akan memilih untuk bekerja dengan saya lain kali. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh dengan tim pertempuran bawa po anda. Aoleh tertawa dingin dan berkata, Mungkin, saya akan menunggu di luar untuk Bro Zhou. Yinan, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia mengaktifkan permata kilapnya, dan dalam sekejap emas, dia menghilang dari alam spasial kilau. Di sisi lain, Liu Yinan juga mengaktifkan permata kilapnya, mengikuti Aoleh keluar dari turnamen. Sesaat kemudian, suara sangguan Long Yin terdengar di semua permata kilau dari alam spasial kilau. Aoleh dan Liu Yinan dari Love Valley telah memundurkan diri dari turnamen. Mendengar kata-kata itu, Zhou Wei King tidak tahu bagaimana perasaan orang lain, tapi paling tidak, dia merasa sangat senang. Dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil mengeluarkan dua murid lembah cinta dari turnamen, dia pasti bisa bangga pada dirinya sendiri. Fachet menggeliat keluar dari pelukan Zhou Wei King, berdiri di bahunya sekali lagi. Melihat Zhou Wei King, matanya tampak memiliki cahaya aneh di dalamnya. Bab 313 Zhou Wei King menyeringai dan berkata, Hehehe, jika kamu ingin memujiku, cepatlah dan katakan. Tidakkah menurutmu aku sangat tampan? Saya dengan mudah menurunkan pasangan dari Passion Valley. Fachet mendengus dan berkata, Apa yang tampan? Hanya saja mereka terlalu bodoh, makanya kamu berhasil menjatuhkan mereka. Meskipun dia mengatakan itu dengan lantang, di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengagumi gaya bertarung Zhou Wei King. Terutama caranya berpura-pura lemah, jatuh ke slow barier musuh, menyebabkan Aoleh dan Liu Yinan jatuh karenanya. Meskipun dia berada di tingkat kultivasi tujuh permata, tetapi pasangan dari Passion Valley sangat kuat, dan dia tidak yakin apakah dia bisa menang melawan keduanya sekaligus. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus membayar mahal. Dia pasti tidak akan bisa melakukan apa yang telah dilakukan Zhou Wei King dengan mudah, dan bahkan memulihkan energi langitnya ke puncaknya. Zhou Wei King berkata, Jangan terburu-buru. Biarkan saya berkultivasi sebentar dulu, dan cerna energi surgawi Aoleh terlebih dahulu. Lagi pula, deforet energi bukanlah miliknya, dan selama itu tidak digunakan dalam waktu singkat, dia harus menyerap dan mencernanya. Energi surgawi Aoleh tidak sulit diserap Zhou Wei King, dan dengan perlindungan kucing gemuk dan kuning besar, Zhou Wei King berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu satu jam. Tidak hanya energi surgawinya kembali ke puncaknya, dia bahkan membuat beberapa kemajuan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat ke tingkat kelima belas energi surgawi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos lagi. Tentu saja, dia tidak ingin menembus titik akupuntur kematiannya di alam lustres patial, dan itu harus menunggu sampai akhir turnamen. Hutan itu terlalu luas, dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Zhou Wei King, kucing gemuk, beruang es, kuning besar, dan air huang bergiliran mencari udara segar, dan kelompok itu lewat tanpa bahaya. Selama itu adalah zong stage atau di bawah heavenly beast, Zhou Wei King dan Ice Bear dapat menangani mereka dengan mudah. Dengan beruang es sebagai perisai daging di depan, Zhou Wei King dengan malangnya melepaskan serangkaian keterampilan kontrol dari belakang. Sebagian besar binatang surgawi zoon stage yang mereka temui ditampar sampai mati oleh Big Yellow atau Air Huang. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa binatang surgawi tahap zong tingkat rendah yang lebih lemah, mereka masih akan terbunuh. Satu-satunya saat mereka berada dalam bahaya adalah ketika mereka bertemu dengan kera iblis langit zong rilem vigorous sky tingkat menengah. Kera iblis langit yang kuat ini begitu kuat sehingga beruang es, yang belum mencapai usia dewasa, kesulitan menolaknya. Pada akhirnya, Zhou Wei King telah menggunakan sky demon transformation, menggunakan kekerasan melawan kekerasan. Dengan bantuan Big Yellow, dia baru saja menang. Dari awal hingga akhir, Fat Chat tidak melakukan satu gerakan pun. Apalagi, mereka tidak bertemu orang lain selama tiga hari ini. Permata Kilau tidak lagi mengeluarkan suara seseorang yang meninggalkan alam spasial Kilau. Fat Chat, apa menurutmu kita akan tinggal di sini selama sebulan? Di hutan yang begitu luas, jika keberuntungan seseorang tidak buruk atau terlalu baik, tidak akan mudah untuk bertemu orang lain. Fat Chat menolak untuk berubah kembali menjadi tianer, berbaring di bahunya saat dia berkata, saya tidak tahu. Namun, karena istana hamparan surga telah memutuskan untuk mengadakan turnamen di sini, pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Sepersepuluh dari waktu telah berlalu, mungkin tidak lama lagi akan ada beberapa perubahan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, permata Kilau di jari Zhou Weiking bergetar hebat, dan suara sangguan Longin terdengar sekali lagi. Sepersepuluh dari waktu telah berlalu, area turnamen telah berkurang setengahnya. Teleportasi akan segera dimulai, semua peserta harap mempersiapkan diri. Sepuluh detik hitungan mundur, sepuluh, sembilan, delapan. En, Zhou Weiking terkejut. Saat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, cahaya kemasan turun dari langit, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan permata Kilau di jarinya juga menyala. Cepat, simpan aku dan kuning besar ke dalam cincin tata ruangmu. Kucing gemuk berteriak. Zhou Weiking segera bereaksi, dengan cepat menyimpan keduanya ke dalam cincin tata ruangnya. Petik 2, 4, 3, 2, 1. Teleportasi Diiringi oleh suara rendah sangguan longin, cahaya kemasan meledak, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak ilusi. Detik berikutnya, segala sesuatu di sekitar Zhou Weiking mulai berputar dan terdistorsi. Cahaya kemasan berkedip liar, seperti ketika dia diteleportasi tiga hari yang lalu. Itu berlangsung selama hampir setengah menit sebelum lingkungan menjadi jelas sekali lagi. Kali ini, keberuntungan Zhou Weiking tidak buruk, dan dia muncul langsung di tanah. Tidak jauh di depannya ada pohon besar. Hati-hati, suara kucing gemuk terdengar sekali lagi, dan dia benar-benar kehabisan cincin tata ruang atas kemauannya sendiri. Pada saat yang sama, cahaya kemasan yang dipenuhi aura ilahi menyelimuti tubuh Zhou Weiking. Asap hitam ke abu-abuan melintas, menerpa cahaya kemasan di depan Zhou Weiking, menyebabkan suara yang menusuk telinga. Di tengah suara yang menusuk telinga, cahaya kemasan bergetar hebat. Zhou Weiking dengan cepat melompat ke samping, pada saat yang sama mengaktifkan skills pacetime disordernya, menyebabkan ruang waktu di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Meskipun distorsi ruang waktu hanya untuk waktu yang sangat singkat, itu cukup untuk menyebabkan cahaya hitam abu-abu di sekitarnya terganggu sejenak, menyebabkan dia tidak terkunci. Dengan flip tubuhnya, Zhou Weiking sudah berada di belakang pohon besar. Eh, Weiking, itu kamu bukan? Sebuah suara yang akrab terdengar dari dekat sini. Zhou Weiking saat ini bermandikan keringat dingin. Pada saat itu, dia merasakan bahaya yang kuat, dan dia telah bersiap untuk memasuki negara perubahan iblis. Namun, setelah mendengar suara itu, dan memikirkan kembali serangan sebelumnya, jantungnya berdetak kencang, dan dia berhenti di jalurnya. Penyihir kecil, ini aku. Apakah Anda mencoba untuk membunuh suami Anda? Zhou Weiking merangkak dari tanah. Penyihir kecil muncul dari balik pohon besar di dekatnya, dan melihat Zhou Weiking, dia menghela nafas lega. Suami siapa kamu? Anda dapat memberitahu saya bahwa ketika Anda bergabung dengan sekte setan surgawi kami. Saya tidak akan membanta Anda. Saat dia mengatakan itu, dia terkikik saat dia melompat ke arahnya, tiba di depannya dalam sekejap. Bisa bertemu penyihir kecil di sini, Zhou Weiking tentu saja sangat gembira. Lagi pula, di seluruh tim pertempuran Fei Li, dia adalah yang terkuat, dan dengan dia di sisinya, tidak peduli lawan macam apa yang mereka temui, Zhou Weiking yakin bahwa dia akan mampu menghadapi mereka. Penyihir kecil, apakah kamu pernah bertemu orang lain? Zhou Weiking bertanya. Penyihir kecil menggelengkan kepalanya, berkata, tempat ini terlalu besar. Setelah teleportasi ini, kamu adalah orang pertama yang aku temui. Xiaopang, menjauhlah darinya. Apakah kamu tidak melihat bahwa dia ingin membunuhmu? Jika bukan karena saya, Anda akan mati sekarang. Suara Fat Chat terdengar. Dia berdiri di bahu Zhou Weiking, memelototi penyihir kecil dengan permusuhan di matanya. Penyihir kecil menatapnya dengan heran, berkata, Oh, Kak Tianer, kenapa kamu tidak berakting lagi? Apakah Anda akhirnya mau berbicara? Fat Chat mendengus dingin dan berkata, Apakah saya berbicara atau tidak? Itu bukan urusan Anda. Anda sebaiknya berhati-hati. Melihat Anda masih menjadi anggota tim pertempuran Fei Li, saya akan melepaskan Anda untuk saat ini. Jika Anda berani melakukan sesuatu yang tidak benar, saya akan segera membunuh Anda. Penyihir kecil mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, Saya akui, tingkat kultivasi energi surgawi Anda lebih tinggi dari saya. Peralatan konsolidasi Anda juga lebih baik dari milik saya. Namun, bahkan jika Anda ingin membunuh saya, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukannya. Siapa bilang aku ingin membunuh Weiking? Baru saja, saya merasakan musuh, dan tanpa sadar melepaskan serangan. Dengan fisik Weiking, bahkan jika dia menerima seranganku, paling banyak dia akan terluka. Merasakan permusuhan yang jelas antara kedua gadis itu, Zou Weiking mau tidak mau merasakan sakit kepala datang. Saya katakan, kalian berdua, mengapa kalian tidak diam? Kita semua berada di perahu yang sama sekarang, dan kita harus saling membantu. Jika kalian berdua mulai berkelahi di antara kalian sendiri, bagaimana kita bisa melanjutkan pertarungan? Penyihir kecil mengerutkan bibirnya, tatapan salah di matanya saat dia berkata dengan rengekan, Weiking, katakan padaku, apakah kamu menginginkan aku atau dia? Sebuah cahaya emas menyala, dan Fadjet berubah menjadi wujud manusianya, muncul di sisi lain Zou Weiking. Tanpa ragu, dia memeluk lengannya, menekan tubuhnya dengan erat ke sisi Zou Weiking. Menggunakan payudaranya yang besar, yang jelas lebih besar dari Little Witch, dia meremas Zou Weiking sambil berkata dengan provokatif kepada Little Witch, tentu saja dia menginginkanku. Dua hari yang lalu, dia bahkan mengaku padaku, kami telah bersama selama bertahun-tahun, kami bahkan mandi bersama, tidur bersama. Apakah kamu, Anda hanya orang luar? Merasakan panas membara dan elastisitas di sekelilingnya, Zou Weiking merasa tenggorokannya kering. Namun, dia tidak berani bergerak, karena tangan Tianer tersembunyi di bawah lengannya, menekan titik vitalnya di bawah tulang rusuknya. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, dia tidak ragu bahwa Tianer akan segera memukulinya. Kata-kata Tianer membuatnya merasa sedikit pusing. Namun, dia tidak salah. Mereka memang pernah tidur bersama, mandi bersama. Namun, jelas bahwa Zou Weiking belum merasakan manisnya kata-kata Tianer. Melihat tatapan provokatif Tian, penyihir kecil langsung marah. Dalam sekejap, dia muncul di sisi lain Zou Weiking, meraih lengannya yang lain dan berkata dengan nada menghina, apa gunanya sapi? Bukankah itu terlalu banyak susu? Jika saya ingat dengan benar, seseorang memiliki tunangan. Anda mungkin ingin bersama Weiking, tapi akankah ayahmu mengizinkannya? Lagi pula, tunanganmu itu pasti akan menemukan masalah dengan Weiking. Weiking, izinkan saya memberitahu Anda, ayah Tian, R memiliki temperamen yang sangat buruk, dan tunangannya bahkan lebih buruk. Jika Anda mengambilnya, Huff-Huff, jangan pernah berpikir untuk memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Zou Weiking melihat ke kiri, lalu ke kanan. Sambil menikmati dirinya sendiri, dia tidak bisa tidak bertanya, jadi kalian berdua saling kenal. Salah satu dari kalian berasal dari Sekte Iblis Surgawi, dan yang lainnya berasal dari Gunung Salju Surgawi, mengapa kalian berdua tampak begitu akrab? Penyihir kecil berkata, Lima Tanah Suci Agung mengadakan pertemuan setiap sepuluh tahun, kita pernah bertemu sebelumnya. Tianer berkata dengan bangga, benar, setiap sepuluh tahun, Sekte Iblis Surgawi selalu menjadi yang terakhir dari lima Tanah Suci Agung. Menurut pendapat saya, tidak lama lagi lima Tanah Suci Besar akan menjadi empat Tanah Suci Besar. Xiaopang, selama kamu bisa mengalahkan tunanganku dan mendapatkan persetujuan ayahku, dengan Gunung Salju Surgawi di belakangmu, bahkan Istana Hamparan Surga tidak akan bisa melakukan apapun untukmu. Bab 314 Zhou Weiking berkedip dan berkata, Tianer, sebenarnya, seperti ini, begini, jika aku menikah denganmu, maka Bing Er dan penyihir kecil. Bukankah itu berarti saya mendapat dukungan dari Istana Hamparan Surga, Gunung Salju Surgawi, dan Sekte Setan Surgawi? Dengan dukungan yang begitu kuat, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku bahkan jika aku berjalan menyamping di benua. Hehehe. Kamu tidak tahu malu. Kamu mau mati. Baik pria dan wanita meraung pada saat bersamaan. Zhou Weiking, yang masih menikmati aroma memikat, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kedua sisi tubuhnya, dan daging lembut di kedua sisi pinggangnya diputar 180 derajat oleh kedua wanita itu. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak pohon besar di depan mereka sebelum meluncur perlahan. Kalian berdua terlalu kejam, bagaimana kamu bisa memperlakukan calon suamimu seperti itu? Bing Er saya masih yang terbaik. Dia tidak akan pernah memperlakukanku seperti itu. Diam. Kedua wanita itu meraung pada Zhou Weiking pada saat yang sama, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat bersembunyi di balik pohon, tidak berani bersuara. Penyihir kecil dan Tianer bertukar pandang, mendengus dingin saat mereka mengangkat kepala, mengabaikan satu sama lain. Delapan tahun yang lalu, selama pertemuan lima tanah suci agung, penyihir kecil telah bertemu dengan Tianer. Pada saat itu, keduanya berselisih, tak satu pun dari mereka menemukan yang lain merusak pemandangan. Meskipun penyihir kecil berasal dari sekte iblis surgawi, dan tidak sekuat gunung salju surgawi di belakang Tianer, Tianer belum berlatih keras sejak muda, dan keduanya setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Saat itu, mereka telah terkunci dalam pertarungan sengit, dan keduanya menyimpan dendam satu sama lain. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka secara alami dipenuhi dengan kecemburuan. Meskipun Tianer dan Zhou Weiking telah bersama, dan tingkat kultifasinya telah meningkat sedikit, penyihir kecil masih tidak takut untuk menghadapinya. Namun, di depan Zhou Weiking, mereka masih menahan diri. Dapat dikatakan bahwa Zhou Weiking adalah penyeimbang di antara mereka. Kalau tidak, kedua gadis ini mungkin benar-benar mulai berkelahi terlepas dari kesempatan itu. Zhou Weiking berjalan keluar dari balik pohon dan tanpa daya memandangi dua gadis cantik, satu berbaju hitam dan satu berbaju putih. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika kalian berdua terus bertengkar, aku akan pergi sendiri. Penyihir kecil berkata, siapa yang ingin bertengkar dengannya? Dia sangat lembut, baik hati, dan imut. Apa yang bisa diperdebatkan dengan sapi? Aku harimau, bukan sapi. Itu adalah harimau roh surgawi ilahi yang paling mulia. Tianer berkata dengan sombong, aku tahu itu karena kamu memiliki yang lebih kecil di bawah sana, dan kamu cemburu karena milikku lebih besar dari milikmu. Kakak perempuan tidak akan bertengkar denganmu. Bagaimanapun, saya tahu bahwa Xiaopang menyukai gadis-gadis besar. Xiaopang, bukankah kamu mengatakan ingin memeriksa ukuran payudaramu? Katakan padanya, berapa ukuran saya? Zhou Weiking menjawab hampir tanpa sadar, 36 inci dan ukuran 5 cangkir. Itu cukup megah. Penyihir kecil memelototinya dan berkata, Sialan Weiking, apakah kamu akan menggertaku bersamanya? Saat mereka bertiga terjerat, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meningkatkan kecerahan hutan, menarik perhatian mereka bertiga. Zhou Weiking melompat ke udara, menggunakan momentum cahaya beberapa kali untuk terbang ke atas pohon. Yang mengejutkan, dia melihat hampir di puncak pohon, di kejauhan, lingkaran cahaya kemasan menyebar. Apa itu? Hati Zhou Weiking dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun cahaya kemasan tampak indah, tampaknya tidak ada fluktuasi energi. Penyihir kecil dan Tianer pernah muncul di sisinya. Tianer mengerutkan alisnya dan berkata, itu adalah suar sinyal istana hamparan surga, saya telah melihatnya sebelumnya. Cahaya itu sangat unik, karena tidak memiliki fluktuasi energi, dan tidak akan menarik perhatian binatang surgawi. Namun, itu sangat mahal, dan begitu istana hamparan surga mengirimkan sinyal seperti itu, itu berarti sangat mendesak. Apa yang bisa menyebabkan mereka begitu cemas? Mungkinkah mereka dikelilingi oleh gunung salju surgawi kita? Namun, mereka baru saja teleportasi, mereka seharusnya tidak dikepung begitu cepatkan. Penyihir kecil memandang Zhou Weiking dan berkata, haruskah kita mengelilingi mereka, atau pergi untuk ikut bersenang-senang. Zhou Weiking berpikir sejenak, lalu berkata, jika kalian berdua bisa berjanji untuk bekerja sama untuk sementara, dan tidak menahan satu sama lain, kami akan pergi untuk melihatnya. Jika tidak, saya akan berbalik dan lari. Jangan ikuti saya. Saat dia mengatakan itu, wajahnya serius, melihat kekejauhan dengan serius, tapi dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Penyihir kecil mencondongkan tubuh ke arah Zhou Weiking, berkata dengan lembut, Weiking, jangan marah. Aku tidak akan bertengkar dengannya, aku akan mendengarkanmu. Saya tidak seperti orang lain, semua payudara besar dan tidak punya otak, tidak dapat melihat gambaran besarnya. Tianer memberikan ham menghina dan berkata, aku tidak bisa diganggu denganmu. Weiking, aku akan bersembunyi dulu. Saat dia mengatakan itu, dia berubah kembali menjadi kucing gemuk, bersembunyi di pelukan Zhou Weiking. Tim pertempuran lainnya tidak tahu bahwa Zhou Weiking memiliki pembangkit tenaga listrik seperti Tianer di sisinya, dan jika dia menyembunyikan dirinya, mereka akan dapat memberikan efek terbesar. Wajah Zhou Weiking masih tetap tabah seperti biasanya, dan dia berkata kepada penyihir kecil, kalau begitu, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin jalan menuruni pohon, menuju ke arah cahaya. Saat dia melihat sekeliling, Zhou Weiking tidak bisa menahan tawa dalam hati. Untuk menghadapi dua wanita cantik yang seperti iblis kembar hitam putih ini, sepertinya dia harus lebih serius, dan tidak membiarkan mereka tahu apa yang dia pikirkan. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, setidaknya dia harus melewati turnamen Heavenly Bat ini terlebih dahulu. Seseorang akan datang, salah satunya. Suara Fat Chet terdengar di telinga Zhou Weiking. Meskipun dia tidak benar-benar berpartisipasi dalam pertarungan apapun beberapa hari terakhir ini, dengan indranya yang kuat sebagai binatang surgawi tingkat atas, dia selalu bisa memperingatkan Zhou Weiking sebelum bahaya mendekat. Begitu dia menilai bahwa ada bahaya yang dapat mengancam nyawa Zhou Weiking, dia akan segera mengambil tindakan, seperti bagaimana dia memblokir serangan penyihir kecil. Dapat dikatakan bahwa dengan Fat Chet di sekitarnya, meskipun Zhou Weiking hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, dia memiliki jimat pelindung tujuh permata. Selain itu, dia berasal dari Great Seinlands. Mengikuti peringatan Fat Chet, penyihir kecil berubah menjadi kabut hitam ke abu-abuan, menghilang ke udara tipis. Zhou Weiking juga menghilang dalam sekejap, bersembunyi di balik pohon besar. Tepat pada saat itu, sesosok terbang ke arah mereka dari kejauhan. Zhou Weiking dapat segera mengetahui bahwa orang tersebut mengenakan seragam tim pertempuran biru muda, itu adalah anggota tim pertempuran Song Tian. Ketika kucing gemuk telah memperingatkannya bahwa hanya ada satu orang, Zhou Weiking telah mempersiapkan dirinya untuk berperang. Dengan adanya penyihir kecil, dia yakin bahwa mereka berdua akan mampu menghadapi salah satu pesaing, terutama dengan kucing gemuk yang bersembunyi di belakangnya. Sentuhan kegelapan segera muncul di jalur yang harus dilalui sosok itu. Begitu dia lewat, cahaya hitam meledak, membungkus tubuhnya. Asteris puff asteris puff asteris puff asteris asteris puff asteris asteris serangkaian ledakan terdengar, dan sentuhan kegelapan sebenarnya hanya berhasil membuat sosok itu berhenti sejenak sebelum dihancurkan oleh energi surgawinya yang kuat. Reaksi pendatang baru itu sangat cepat. Setelah melepaskan diri dari sentuhan kegelapan, dia tidak melanjutkan menyerang ke depan. Sebaliknya, kaki kirinya mengetuk ringan di tanah, dan seluruh tubuhnya miring ke samping, dengan paksa mengubah arah serangannya, bergerak 3 meter ke kiri. Pada saat itulah seberkas cahaya hitam melintas melewati jalan yang seharusnya dia ambil untuk maju. Di tengah kabut hitam, penyihir kecil telah mengungkapkan wujud aslinya. Penyihir kecil diam-diam telah memberitahu Zhou Weiking bahwa sebagai putri dari Master Sekte Iblis Surgawi, dia tidak memiliki segel kutukan padanya. Dengan demikian, bahkan jika dia menggunakan keterampilan iblis atau kegelapan dan ditemukan, istana hamparan surga tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Ini juga alasan mengapa Sekte Iblis Surgawi berani mengirimnya ke sini secara pribadi. Serangan pasti bunuh Little Witch benar-benar meleset, bahkan tidak memaksa lawannya untuk berbenturan dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai sejenak. Pada saat itu, Zhou Weiking dan Little Witch dapat melihat dengan jelas bahwa pendatang baru itu adalah seorang wanita, satu-satunya anggota wanita dari tim pertempuran Song Tian. Di permukaan, penampilannya sangat biasa, tetapi ketika tatapan Zhou Weiking dan penyihir kecil mendarat di permata fisik di pergelangan tangan kanannya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Alasannya sederhana. Di pergelangan tangan kanannya, ada 12 permata fisik. Benar, 12 permata fisik. Zhou Weiking menggosok matanya dengan keras, melihat lagi untuk memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Permata fisik di pergelangan tangannya disusun dalam dua baris, baris atas adalah giyok lilin, dan baris bawah adalah giyok merah. Keduanya adalah warna murni unik dari Heavenly Batmaster. Namun, dalam hal ukuran, mereka sedikit lebih kecil dari permata fisik biasa milik Heavenly Batmaster. Ini adalah mutatet fisikal jual, juga dikenal sebagai mutatet duo. Peluang kemunculan mutatet fisikal jual sama langkanya dengan ke-6 elemental jual Anda. Bahkan bisa dikatakan hampir punah. Saya tidak pernah berharap istana hamparan surga memiliki murid seperti itu. Suara fachet terdengar di telinga Zhou Weiking, dan Zhou Weiking bertanya, apa itu mutatet fisikal jual? Kucing gemuk berkata, mutasi permata fisik adalah perubahan pada permata fisik guru Bat Surgawi. Adapun mereka yang memiliki dua kali lipat jumlah permata fisik, mereka adalah jenis permata fisik mutasi terkuat. Artinya, kedua permata fisiknya mirip dengan permata fisik guru Bat Surgawi kita, masing-masing dengan amplifikasi 1,5 kali. Misalnya, Anda memiliki permata fisik atribut kekuatan, dan amplifikasi hanya dalam kekuatan. Namun, koordinasi dan fleksibilitasnya diperkuat. Dengan demikian, meskipun dia memiliki 12 permata fisik, dia sebenarnya berada di tingkat kultifasi 6 permata. Kemampuan pertarungan jarak dekatnya benar-benar menakutkan, dan dia berada di tingkat kultifasi 6 permata. Ini adalah Master Bat Surgawi yang unik yang berfokus pada pertempuran jarak dekat. Jenis permata fisik mutasi ini dapat mengkonsolidasikan peralatan, dan dibutuhkan dua permata fisik untuk mengkonsolidasikan satu bagian. Namun, dari segi ukuran, peralatan yang mereka konsolidasi jauh lebih besar daripada Master Bat Surgawi biasa. Orang ini tidak mudah dihadapi. Saat Zhou Weiking dan Fat Chat berbicara, di sisi lain, penyihir kecil sudah mulai bertarung dengan anggota tim pertempuran Zongtian. Menghindari serangan penyihir kecil, kedua wanita itu mengunci pandangan di udara, dan di saat berikutnya, mereka berdua melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Penyihir kecil berubah menjadi kabut hitam ke abu-abuan, menyelimuti lawannya. Wanita muda itu tidak mundur, tangannya berbenturan di depannya, dan suara benturan logam terdengar. Tanpa menghindar, dia membiarkan kabut hitam ke abu-abuan penyihir kecil menyelimuti tubuhnya. Bab 315 Pada saat itu, cahaya emas gelap meledak ke langit. Itu adalah consolidating equipment gut protective aura, dan dua di antaranya muncul sekaligus. Demikian pula pada tingkat kultifasi enam permata, penyihir kecil mendengus teredam, dan kabut hitam ke abu-abuan meledak kembali, memisahkannya dari wanita muda itu. Baru pada saat itulah Zhou Weiqing melihat bahwa di lengan wanita muda itu, ada lapisan pelindung tambahan. Armor tebal memanjang ke bawah dan ditumpuk lapis demi lapis, membuat lengannya terlihat bengkak. Hal yang paling menarik perhatian adalah tangannya. Kedua tangannya ditutupi dengan sarung tangan emas gelap. Sarung tangan ini sangat besar, dan setiap kuku memiliki cakar emas cerah sepanjang tujuh inci. Meski dia jauh, Zhou Weiqing masih bisa merasakan hawa dingin dari mereka. Termasuk pelindung lengan dan sarung tangan, itu hanya dua peralatan konsolidasi. Dibandingkan dengan Master Bet Surgawi biasa, itu setara dengan tiga peralatan konsolidasi. Itu karena peralatan konsolidasi permata fisiknya jelas jauh lebih tebal daripada milik Master Bet Surgawi biasa. Penyihir kecil mundur lebih dari 10 yard sebelum mengungkapkan wujud aslinya, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Anggota tim pertempuran Zongtian perempuan memberikan serangkaian tawa rendah dan serak, terdengar seperti tangisan burung hantu tua. Tidak ada gunanya. Serangan pertarungan jarak dekatku memiliki efek energi. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindarinya hanya karena kamu kebal terhadap sebagian besar serangan fisik? Atribut ganda kegelapan dan iblis. Aku tidak pernah menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik dari sekte iblis surgawi akan bergabung dengan turnamen manik surgawi kita. Mata penyihir kecil membeku. Permata fisik duo bermutasi. Saya pernah mendengar bahwa di generasi muda istana hamparan surga, sangguan suer adalah yang terkuat, diikuti oleh Zan Lintian. Mereka berdua berada di tingkat kultivasi tujuh permata, dan meskipun Anda hanya berada di tingkat kultivasi enam permata, saya yakin Anda berada di urutan kedua setelah mereka di istana hamparan surga, bukan? Saya ingin tahu, siapa Anda di istana hamparan surga, siapa nama Anda? Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak. Namaku tidak penting. Gunakan perubahan iblismu. Jika tidak, kamu tidak akan mendapat kesempatan. Sebenarnya, dalam hal tingkat kultivasi, penyihir kecil paling setara dengan nona muda ini. Namun, dia dirugikan dalam hal peralatan konsolidasi permata fisik. Sebagai perawan suci sekte iblis surgawi, penyihir kecil hanya memiliki satu peralatan konsolidasi permata fisik, dan itu adalah belati pendek di tangannya. Reputasi sekte setan surgawi sebagai Great Saint Lance sekarang tidak lebih dari sebuah nama. Bahkan sebagai gadis suci, dia tidak memiliki satupun peralatan konsolidasi tingkat dewa yang cocok untuknya. Namun, Zhou Weiking memiliki dua peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan sepasang penyangga jelas merupakan bagian dari satu set. Dalam tabrakan itu, jika bukan karena penyihir kecil mundur dengan cepat, dia akan menderita kerugian besar. Mata penyihir kecil bersinar seperti bintang, dan pada saat itu, rambut hitamnya berkibar tanpa angin, membiru dari akar sampai ujung. Lapisan pola sihir biru cerah muncul di kulitnya. Otot-ototnya tidak membengkak. Sebaliknya, dia menjadi lebih ramping. Bunga kembang sepatu biru yang mempesona muncul di belakangnya, bergoyang lembut. Dalam hal atribut elemen, selain Zhou Weiking, penyihir kecil yakin bahwa dia tidak kalah dengan orang lain. Atribut iblis, atribut kegelapan, atribut kehidupan. Meskipun dia bukan master permata iblis generasi pertama, dia bisa dianggap sebagai master permata iblis generasi kedua. Selain itu, garis keturunan master permata iblis sangat murni. Ketiga atribut ini sangat kuat, dan dia telah berlatih di manual iblis sejak muda. Jika bukan karena fakta bahwa dia berfokus untuk mengumpulkan set tingkat dewa, dia akan mampu mengkonsolidasikan satu belati sebagai senjatanya. Keadaan perubahan iblis. Penyihir kecil telah menggunakan keadaan perubahan iblisnya sendiri. Seperti yang dikatakan anggota tim pertempuran Zongtian, jika dia tidak menggunakan perubahan iblis, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Wanita muda dengan dua permata fisik mutasi ini telah menyebabkan Wu Yuan merasakan ancaman yang fatal, tetapi pada saat yang sama, hal itu juga membangkitkan keinginan kuat untuk menang. Di sisi lain, Tianer sedang menonton. Di depan Tianer dan Zhou Weiqing, dia tidak mau menunjukkan kelemahan apapun. Setelah memasuki negara perubahan iblis, penyihir kecil dipenuhi dengan persona yang aneh dan jahat. Meskipun dia tidak berotot seperti Zhou Weiqing, dia jauh lebih ramping, tinggi dan anggota tubuhnya memanjang beberapa tingkat. Seluruh pribadinya seperti kombinasi kecantikan feminin dan persona jahat, dengan persona unik tentang dirinya. Cahaya biru abu-abu samar mengelilingi tubuh penyihir kecil, dan dengan setiap gerakan yang dia lakukan, tekanannya jelas jauh lebih besar. Di matanya, ada cahaya halus. Ekspresi anggota tim pertempuran Zongtian perempuan menjadi serius, kaki kirinya maju setengah langkah, seluruh tubuhnya dalam postur yang aneh, memberi kesan bahwa dia adalah macan tutul betina yang siap menerkam kapan saja. Detik berikutnya, penyihir kecil dan anggota tim pertempuran Zongtian perempuan bergerak pada saat yang sama, menyerang satu sama lain seperti kilat. Di belakang Little Witch, Blue Rain hibiskus meledak dengan ribuan benang cahaya biru, langsung menutupi puluhan yard. Pada saat yang sama, kecepatan penyihir kecil sendiri juga meningkat ke tingkat yang menakutkan, dan bila pendek abu-abu di tangannya menebas ke depan, cahaya biru ke abu-abuan menyerang lawannya seperti pelangi yang mengejutkan. Anggota tim pertempuran Zongtian perempuan memberikan dengungan dingin, dan dia mengangkat kedua tangannya, cakar emasnya bergerak dalam ritme yang unik di udara. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya hijau, dan seluruh tubuhnya bergoyang di udara, seolah-olah dia telah menjadi daun. Tidak peduli bagaimana benang cahaya biru mencoba mengelilinginya, mereka selalu disingkirkan oleh lampu hijau di sekitar tubuhnya, dan dia menyelinap melalui celah di antara benang cahaya yang telah disingkirkan. Asteris Dentang Asteris Mengangkat cakar kirinya, cakar emas itu benar-benar menangkap bilah cahaya biru ke abu-abuan penyihir kecil. Pada saat itu, seolah-olah bilah cahaya abu-abu biru telah memadat menjadi bentuk padat, dan dia mengangkat cakar kanannya ke atas. Ledakan yang menusuk telinga terdengar berturut-turut. Serangan kuat penyihir kecil benar-benar hancur berkeping-keping di udara, hancur seketika. Bahkan lebih banyak benang cahaya blu-rein hibiskus ditembakkan ke arah wanita muda itu, tetapi tubuhnya malah jatuh ke samping dari sudut yang benar-benar tak terbayangkan, seluruh pinggangnya telah patah. Dia memilih titik terlemah untuk menembak, ujung kakinya menyentuh tanah, tubuhnya dengan cepat berputar di udara saat dia menembak. Cahaya keemasan di sekitar lengan dan cakarnya membentuk spiral cahaya di sekitar tubuhnya, menghalangi semua benang cahaya blu-rein hibiskus. Dalam keadaan seperti itu, dia menyerang Little Witch. Menghadapi serangan ganas lawannya, penyihir kecil menarik nafas dalam-dalam, dan tato biru di sekujur tubuhnya bersinar terang. Seluruh tubuhnya tampak menjadi bola cahaya yang sangat besar, dan bahkan pedang pendek di tangannya berubah menjadi biru cerah. Tangan kanannya yang memegang belati, langsung berubah menjadi hitam seperti tinta. Kali ini, tidak ada cahaya. Sebaliknya, belati itu menebas ke bawah, mengarah langsung ke ujung tubuh lawan yang seperti pesawat ulang alik emas. Keterampilan kombinasi Meskipun ini adalah pertama kalinya Zhou Weiqing melihat penyihir kecil menggunakan keterampilan seperti itu, dia langsung tahu bahwa itu adalah keterampilan kombinasi multi-atribut. Dalam keterampilan ini, itu benar-benar menggabungkan atribut kehidupan dan iblis. Ditambah dengan pisau pendek di tangannya, itu pasti luar biasa. Ketika pedang pendek biru keabu-abuan berbenturan dengan anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan, serangkaian suara gesekan yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan Zhou Weiqing tanpa sadar menutupi telinganya. Orang bisa dengan jelas melihat percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bentrokan di antara mereka berdua. Penyihir kecil telah menyerang dengan pukulan yang begitu kuat, tetapi tubuhnya masih terdorong mundur sembilan langkah, meninggalkan sembilan bekas yang dalam di tanah. Asteris dentang asteris ledakan keras. Kedua sosok itu berpisah, dan ekspresi penyihir kecil sedikit berubah. Dengan flip pergelangan tangan kirinya, dia menyerang di udara, dan blu-rain hibiskus di belakangnya melepaskan hujan cahaya biru muda, memandikannya di dalamnya. Baru kemudian kulitnya terlihat lebih baik, meski masih agak pucat. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa tangan yang memegang pedang pendek itu sedikit gemetar. Adapun anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan, dia membalik di udara, mundur lima atau enam langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Aliran udara biru ke abu-abuan yang aneh melintas melewati wajahnya, tetapi dengan semburan energi surgawi dari tubuhnya, aliran udara menghilang. Dari bentrokan kuat sebelumnya, jelas bahwa penyihir kecil adalah orang yang dirugikan. Alasan mengapa Zhou Wei King tidak terburu-buru menyerang adalah karena dia ingin melihat seberapa kuat kedua belah pihak. Membiasakan diri dengan kemampuan penyihir kecil akan membuatnya lebih berkoordinasi dengannya, serta membiasakan diri dengan kekuatan lawannya. Pada titik ini, Overlord Bow sudah muncul di tangannya, dan jika dia tidak menyerang sekarang, penyihir kecil pasti akan mulai membencinya. Pengamatan singkat ini saja sudah cukup untuk membuat Zhou Wei King sangat terkejut. Lagi pula, dia telah mendengar Lin Tianao dan yang lainnya menggambarkan kekuatan penyihir kecil secara mendetail. Penggunaan atribut iblis dan kegelapannya berada pada tingkat yang saleh, dan jika bukan karena dia secara pribadi menghilangkan efek dari atribut iblis, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih. Namun, penyihir kecil yang begitu kuat sebenarnya mengalami kesulitan menghadapi anggota tim pertempuran Song Tian perempuan ini, dan bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya anggota tim pertempuran Song Tian wanita ini. Bertemu lawan seperti itu jelas bukan hal yang baik. Zhou Wei King tahu bahwa jika itu dia, tidak peduli berapa banyak keterampilan yang dia miliki, dia tidak akan cocok untuknya. Gadis itu bahkan berhasil memblokir atribut iblis penyihir kecil dengan begitu mudah, kemampuan pertarungan jarak dekat yang begitu kuat benar-benar mengejutkan. Menarik busurnya dan menarik anak panah, semangat Zhou Wei King dinaikkan secara maksimal, tatapannya terfokus pada anggota tim pertempuran Song Tian perempuan. Wanita muda itu hendak memanfaatkannya, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan seruan kejutan yang lembut. Kamu punya pendamping. Meskipun wanita muda itu unggul dalam pertarungan dengan penyihir kecil, dia tidak memiliki waktu yang mudah untuk berurusan dengannya. Atribut iblis sangat kuat, dan jika bukan karena beracar peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia tidak akan bisa menghadapinya dengan mudah. Dia juga tahu bahwa alasan utama dia mampu menekan lawannya adalah karena peralatan konsolidasinya. Lagi pula, tidak akan mudah untuk memaksa penyihir kecil keluar dari turnamen manik surgawi. Bab 316 Mata biru penyihir kecil yang indah bersinar dengan cahaya jahat saat dia berkata, siapa bilang aku tidak bisa punya teman. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, tapi kurasa aku tidak bisa berurusan denganmu sendirian. Namun, bagaimana jika ada orang lain? Dia bukan salah satu dari orang-orang yang keras kepala dan keras kepala itu. Jika dia tahu itu tidak mungkin, dia akan menjadi idiot. Tingkat kultifasi energi surgawi Zou Wei Qing tidak tinggi, tetapi dia memiliki segala macam keterampilan. Dengan dia di sisinya, penyihir kecil yakin dia akan mampu menghadapi musuh ini. Tepat pada saat ini, peluit yang menusup telinga tiba-tiba terdengar, dan sebuah anak panah tiba di depan gadis itu hampir bersamaan dengan peluit itu berbunyi. Zou Wei Qing berjarak kurang dari 30 yard darinya, dan pada jarak sedekat itu, tali busur Overload Bo bergoyang, dan anak panah tepat di depannya. Ketika tingkat kultifasi guru manik surgawi mencapai tingkat tertentu, dia merasakan bahaya yang tajam. Jika tidak, anggota tim pertempuran Zongtian wanita itu tidak akan memperhatikan Zou Wei Qing begitu dia menarik busurnya. Yang bisa dilihat Zou Wei Qing hanyalah dia bergoyang sedikit, goyangan yang sangat kecil. Lebih tepatnya, goyangan kecil itu dilakukan sebelum panah Zou Wei Qing meninggalkan tali busur. Asteris swash asteris panah itu melewati tubuh wanita muda itu, tapi dia bahkan tidak berkedip. Rahang Zou Wei Qing menganggak kaget. Lagi pula, panah itu telah dikunci ke lawannya. Jika seseorang memberitahunya sebelum hari ini bahwa seseorang dapat menghindari panahnya dalam jarak 30 yard, Zou Wei Qing akan mengira orang itu sudah gila. Namun, kebenaran ada tepat di depan matanya, dan Zou Wei Qing tidak punya pilihan selain mempercayainya. Menghindari dan memblokir adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika dia telah memblokir, maka skill yang diilhami Zou Wei Qing ke panah akan diaktifkan. Namun, jika dia mengelak, skill itu akan kehilangan efeknya, dan itu akan menabrak pohon besar di kejauhan dengan benturan keras. Penilaian dan gerakan macam apa itu? Dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia yakin dia akan bisa menghindari panahnya. Di masa lalu, Zou Wei Qing selalu merasa bahwa dari enam atribut permata fisik, yang paling tidak berguna adalah atribut koordinasi dan fleksibilitas. Kedua kemampuan ini tidak banyak berpengaruh dalam pertarungan yang sebenarnya. Lagi pula, ketika tingkat kultivasi seseorang cukup tinggi, kebanyakan dari mereka mengandalkan energi surgawi mereka untuk mengaktifkan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan. Sayangnya, sekarang dia tahu dia salah. Tidak ada atribut sampah, hanya Heavenly Badmaster yang dia tidak tahu cara menggunakannya. Bukankah anggota tim pertempuran Zongtian wanita ini mengandalkan koordinasi dan fleksibilitasnya, serta kecepatannya yang seperti angin untuk menghindari serangannya? Dengan senyum menghina, anggota tim pertempuran Zongtian perempuan bahkan tidak melihat ke arah Zou Wei Qing, malah beralih ke penyihir kecil dan berkata, sepertinya temanmu ini tidak sekuat itu. Penyihir kecil terkikik, melirik Zou Wei Qing. Dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, Little Fatih Zou dihakimi seperti itu, dia pasti sangat marah sampai hidungnya bengkok. Memang, Zou Xiaopang sangat marah, dan konsekuensinya sangat serius. Dia selalu bangga dengan keterampilan memanahnya, tapi sekarang hal itu dievaluasi sedemikian rupa. Itu benar-benar tak tertahankan. Bahkan jika pamannya bisa mentolerirnya, dia tidak bisa mentolerirnya. Meregangkan jari tangan kanannya, Zou Wei Qing menarik nafas dalam-dalam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tiga anak panah muncul di antara jari-jarinya dari cincin tata ruangnya. Dalam sekejap mata, dia memasuki kondisi halus. Dengan ketukan kakinya di batang pohon di depannya, seluruh tubuhnya melesat ke belakang. Pada saat yang sama, ketiga anak panah itu terbang keluar. Dalam proses melepaskan tiga anak panah, lima jari tangan kanannya melakukan setidaknya selusin gerakan rumit, seperti setengah memutar tali busur, mencabut tali busur, menjentikan anak panah, del. Sesaat setelah tiga anak panah ditembakkan, empat anak panah lainnya ditembakkan secara berurutan. Sebanyak tujuh anak panah ditembakkan ke tujuh arah berbeda. Keahlian memanah ini memiliki nama yang sangat bagus, disebut tujuh bintang mengiringi bulan. Itu adalah keterampilan yang dipelajari Zou Wei Qing melalui pelatihan dan pelatihannya sendiri. Sebelumnya, ketika Muen mengajarinya memanah, dia memberitahunya tentang hal itu. Untuk menjadi pemanah dewa, seseorang harus memiliki sesuatu yang menjadi miliknya. Jika dia hanya belajar dari gurunya, maka panah yang dia tembak tidak akan pernah memiliki roh, dan akan mati begitu saja. Muen bukan guru yang baik, tapi dia pasti guru yang hebat. Dia hanya mengajari Zou Wei Qing satu hal. Keahlian memanah bulan yang mendampingi tujuh bintang ini adalah sesuatu yang perlahan-lahan disempurnakan oleh Zou Wei Qing setelah memasuki Akademi Militer Feli. Selain latihannya sendiri, dia tidak pernah menggunakannya pada orang lain. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya di turnamen Heavenly Bed. Hanya saja itu tidak cocok untuk tahap turnamen. Lebih jauh lagi, bahkan sekarang, keahlian memanah bulan yang mendampingi tujuh bintangnya masih dalam proses penyempurnaan. Setelah tujuh anak panah ditembakkan, Zou Wei Qing benar-benar duduk di tanah, overload bow di tangannya menghilang. Wajahnya pucat, dan dia terbaring di tanah seolah-olah dia pingsan. Ketujuh anak panah ini benar-benar menghabiskan semua energi langitnya. Alasannya sederhana. Masing-masing dari tujuh anak panah memiliki keahlian yang melekat padanya, dan menggunakan tujuh keahlian tidak serta-merta menghabiskan semua energi surgawi Zou Wei Qing. Namun, untuk menggunakan tujuh keterampilan dalam waktu sesingkat itu, harga yang dia bayar adalah pusaran air energi di tubuhnya yang berputar di luar kendali. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia mungkin tidak akan mampu menerimanya. Asterisk swash asterisk swash asterisk swash asterisk Zou Wei Qing bahkan tidak melihat ke medan perang, melepaskan Da Huang dan Er Huang. Menempatkan tangannya di pundak mereka, dia mulai melahap energi surgawi mereka untuk mengisi kembali dirinya. Lagi pula, mereka tidak perlu bertarung sepanjang waktu, dan melahap sedikit energi surgawi akan membuat mereka pulih dengan cepat. Menghadapi skill defor Zou Wei Qing, mata Da Huang dan Er Huang dipenuhi dengan kepanikan. Namun, mereka semua akrab dengan Zou Wei Qing, dan mereka mengizinkannya untuk melahap mereka. Tujuh peluit tajam terdengar hampir bersamaan. Anggota tim pertempuran zontian perempuan, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya, tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan bahwa dari tujuh anak panah, tidak ada satupun yang ditujukan padanya. Sebaliknya, mereka semua ditujukan ke ruang kosong. Dia tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Hal yang tidak diketahui selalu menjadi yang paling menakutkan, terutama ketika hal itu di luar kendali seseorang. Melihat penyihir kecil dengan hati-hati, anggota tim pertempuran zontian perempuan perlahan-lahan merentangkan tangannya ke samping. Meskipun penyihir kecil belum pernah bekerja sama dengan Zou Wei Qing sebelumnya, pengalaman tempurnya masih banyak. Pada titik ini, dia tidak cemas sama sekali. Tersenyum manis, dia hanya berdiri di sana, tangannya terangkat di atas kepalanya. Tato biru cerah di tubuhnya bersinar terang sekali lagi, dan blu rain hibiskus di belakangnya menyebar, seolah-olah matahari biru besar bersinar terang di belakangnya. Lingkaran abu-abu kebiruan yang tebal terus mengembun ke arah pedang pendek di tangannya. Tanpa pertanyaan, penyihir kecil sedang mengumpulkan skill yang bahkan lebih kuat. Kelemahan dari keterampilan seperti itu sudah jelas, butuh waktu terlalu lama untuk mengumpulkan energi, dan dapat dengan mudah diinterupsi. Namun, pada saat yang sama, keterampilan seperti itu sangat kuat. Pilihan Little Witch sangat licik. Jika anggota tim pertempuran Zongtian Wanita menyerangnya, maka serangan Zhou Weiqing akan jauh lebih efektif. Namun, jika dia tidak menyerang, maka dia tidak akan dapat mengganggu pertemuan keterampilan penyihir kecil, karena dia harus waspada terhadap serangan diam-diam Zhou Weiqing. Selain itu, ada keuntungan lain untuk ini. Itu adalah serangan Zhou Weiqing tidak akan terpengaruh oleh serangan penyihir kecil. Bisa dikatakan ini membunuh beberapa burung dengan satu batu. Itu adalah pilihan yang sangat cerdas untuk memaksa pihak lain ke dalam dilema. Seperti yang diharapkan, begitu dia mulai mengumpulkan energi, ekspresi anggota tim pertempuran Zongtian Wanita itu berubah. Tepat pada saat itu, tujuh bintang Zhou Weiqing yang mengiringi bulan tiba. Tujuh anak panah muncul di indera anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, yang mengejutkannya, ketujuh anak panah itu tampak melayang di udara, menyebabkan dia tidak dapat menentukan dengan tepat target mereka. Namun, setiap panah tampaknya memiliki kilau yang berbeda. Hal yang paling aneh adalah ketujuh panah ini sepertinya terbang dengan kecepatan yang berbeda dari panah biasa, melayang di udara dan tidak terlalu cepat. Melihat ketujuh anak panah itu berjarak sekitar 10 yard darinya, cahaya dingin melintas di mata anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan itu. Dia sudah membuat penilaian sendiri ke mana arah ketujuh anak panah itu. Tubuhnya bergoyang secara ritmis dalam serangkaian gerakan, pada saat yang sama menyerbu ke depan, mencoba melarikan diri dari jaring panah. Namun, apakah penilaiannya benar-benar akurat? Jawabannya tidak. Sama seperti itu, tujuh anak panah benar-benar berubah arah di udara. Pertama, salah satu anak panah bergerak sedikit ke samping. Saat bergerak, bulu ekornya menyentuh panah lain. Serangkaian reaksi berantai mengikuti, dan tujuh panah benar-benar mengubah arahnya. Keterampilan memanah seperti itu, orang hanya bisa terkagum-kagum. Bahkan penyihir kecil, yang telah mengumpulkan energi, mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa jika itu dia, dia tidak akan bisa bereaksi lebih baik dari anggota tim pertempuran Zongtian wanita ini. Keterampilan tujuh bintang yang menyertai bulan memanah adalah sesuatu yang Zhou Weiqing telah keluarkan semua energi surgawinya untuk dilepaskan, dan dia telah menghabiskan tiga tahun penuh untuk meneliti dan menelitinya. Bagaimana itu bisa begitu mudah rusak? Dengan perubahan arah yang tiba-tiba, mustahil baginya untuk mengelak. Tidak punya pilihan, anggota tim pertempuran Zongtian perempuan hanya bisa menyebarkan cakarnya, menyebabkan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, menggunakan gaya defensif untuk menghadapi keterampilan memanah bulan bintang tujuh dari Zhou Weiqing. Asterisk puff asterisk panah pertama bentrok dengan cakar konsolidasi tingkat dewa miliknya, dan langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan cakarnya. Efek eksplosif dari Overlord Bow tidak ada gunanya melawannya, tetapi tubuh pengisian anggota tim pertempuran Zongtian perempuan itu melambat sesaat. Efek absolute delay telah berpengaruh padanya. Wanita muda ini memberi Zhou Weiqing banyak tekanan, dan Zhou Weiqing tahu bahwa jika dia ingin menekannya, untuk memastikan bahwa keterampilan memanah bulan yang mendampingi tujuh bintang memiliki efek penuh, dia harus membatasinya dari awal. Karena itu, dia telah menggunakan absolute delay pada panah pertama. Bagi ahli manapun, penilaian dan pengendalian diri sangat penting, dan penundaan mutlak telah menyebabkan kecepatannya menurun, dan juga ritmenya. Bab 317 Saat berikutnya, beberapa anak panah terakhir mendarat di tubuhnya seperti rantai mutiara, dan dia bahkan tidak mengelak satupun. Bahkan, ada satu yang berhasil menyelinap melalui celah di antara bayangan cakarnya pada sudut yang rumit, tetapi energi surgawi pelindungnyalah yang menghancurkannya. Setelah penundaan mutlak, itu adalah kutukan doom, belenggu angin, sentuhan kegelapan, tiga keterampilan kontrol. Meskipun energi surgawi Zhou Weiqing jauh lebih rendah darinya, di bawah pengaruh penundaan mutlak, tiga keterampilan kontrol mampu mengurangi kecepatannya. Selanjutnya, anak panah kelima mengambil kesempatan untuk menembus pertahanannya, dan dihancurkan oleh energi surgawi pelindungnya. Keterampilan yang melekat pada panah ini adalah kejutan petir surgawi, yang telah memainkan peran kunci dalam banyak pertempuran Zhou Weiqing dengan musuh-musuhnya. Dalam ledakan besar, efek gema yang kuat dari Heavenly Lightning Sok meledak. Namun, pada saat itu, kekuatan sebenarnya dari anggota tim pertempuran Song Tian perempuan terungkap. Setelah diserang oleh tiga skill tipe kontrol, bersama dengan kutukan doom dan kejutan petir surgawi, secara logis, peralatan konsolidasinya seharusnya terlempar dari tubuhnya oleh gelombang kejut. Namun, kekuatannya juga benar-benar meletus saat ini. Dua sinar cahaya kemasan menyala dari sepasang gelang pada saat bersamaan. Di tengah gemuruh gempa guntur surgawi, gelangnya sebenarnya hanya bergetar terus-menerus, tetapi tidak terpisah dari tubuhnya. Dia telah secara paksa melawan kejutan petir surgawi Zhou Weiqing. Saat ini, Zhou Weiqing telah menyerap beberapa energi surgawi dan sedang menonton pertarungan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru di dalam hatinya, sialan. Gadis ini terlalu gagah berani. Bahkan setelah terkena begitu banyak keterampilan saya, dia masih mampu memblokir kejutan petir surgawi tanpa kehilangan gelangnya. Dengan cara ini, tujuh bintang yang mengiringi bulan tidak akan mampu memberikan banyak kerusakan padanya. Dari tujuh anak panah, lima sudah ditembakkan, dan dua yang terakhir bertabrakan di udara. Apakah Zhou Weiqing melakukan kesalahan? Tidak, jawabannya tidak. Adegan ajaib dimainkan dalam sekejap itu. Saat kedua anak panah itu bertabrakan, keduanya melepaskan lampu hijau dan lampu perak. Kedua lampu bergabung menjadi satu di udara, dan lampu hijau perak melintas di udara, dan bila cahaya hijau perak kecil muncul tepat di depan anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan. Meskipun anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan telah berhasil memblokir kejutan petir surgawi, efek penundaan mutlak belum hilang. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk hampir tidak memblokir kejutan petir surgawi dengan bantuan gelang dan cakarnya. Saat ini, dia berada dalam situasi yang canggung di mana dia baru saja menggunakan seluruh kekuatannya, dan belum memulihkan kekuatannya. Cahaya perak hijau ini adalah keterampilan ofensif terkuat Zhou Weiking sebelum dia mendapatkan Dark Demon God Lightning, Silver Emperor Spatial Ren, kombinasi Spatial Ren dan Silver Emperor Wing Slash. Ketika dia melihat serangan itu muncul, penyihir kecil, yang seharusnya segera mengisi skillnya untuk berkoordinasi dengan Zhou Weiking, lengah dan melambat setengah ketukan. Tujuh panah berturut-turut, dan dengan perubahan seperti itu, setiap panah diilhami dengan keterampilan, dan serangan pembunuhan terakhir adalah kombinasi panah. Panahan yang luar biasa macam apa ini? Ini juga pertama kalinya dia tahu bahwa Zhou Weiking benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Asteris Dentang, Asteris Weng Asteris. Silver Emperor Spatial Ren akhirnya diblokir oleh gelang gatier anggota tim pertempuran Song Tian Wanita. Meski begitu, dia tidak dalam kondisi terbaik untuk memulai, dan tidak hanya serangan majunya yang terganggu, gelangnya juga terlempar ke udara. Pada saat inilah wanita muda itu sepenuhnya menunjukkan kepada Zhou Weiking dan penyihir kecil apa kekuatan sebenarnya. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia telah membuat pilihan yang tepat. Dua sinar cahaya kemasan gelap keluar dari tubuhnya. Dua sinar cahaya muncul satu demi satu. Setelah pancaran sinar pertama berlangsung sesaat, pancaran sinar kedua segera menyusul. Kali ini, wajah Zhou Weiking dan Little Witch berubah. Dua peralatan konsolidasi tingkat dewa lainnya. Peralatan konsolidasi tingkat dewa adalah level tertinggi dari peralatan konsolidasi permata fisik, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk mengubah gelombang pertempuran. Anggota tim pertempuran Song Tian Wanita ini sebelumnya telah menggunakan sepasang gelang seperti itu untuk menekan penyihir kecil, dan sekarang, dia benar-benar telah melepaskan dua peralatan konsolidasi tingkat dewa yang sama kuatnya. Istana Hamparan Surga Terlalu Kaya Awalnya, dengan Seven Stars Companying the Moon karya Zhou Weiking, dia dan penyihir kecil memiliki keunggulan mutlak. Selama serangan penyihir kecil menghantamnya, kemenangan akan terjamin. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa Zhou Weiking benar-benar akan menggunakan Consolidating Equipment God Protective Aura dari dua God Tier Consolidated Equipment miliknya untuk memberinya waktu dua detik. Lagi pula, dua detik ini sangat penting. Pertama, semua keterampilan kontrol Zhou Weiking, kecuali kutukan doom, tidak akan berguna. Selain itu, itu memberinya kesempatan untuk memulihkan napasnya. Sebenarnya, penilaian anggota tim pertempuran Zhong Tian Wanita sedikit salah. Dalam menghadapi bahaya, dia secara alami dapat memprediksi kapan penyihir kecil akan menyerang. Karena itu, segera setelah dia memblokir rentata ruang kaisar perak milik Zhou Weiking, dia segera melepaskan peralatan konsolidasi Aura Pelindung Dewa. Tujuannya adalah untuk memblokir serangan penyihir kecil. Kedua belah pihak sama-sama memiliki kekuatan yang sama, dan bahkan jika dia telah mengisi serangannya, serangan penyihir kecil tidak akan mampu menembus Aura Pelindung Dewa peralatan konsolidasinya. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa penyihir kecil sangat terkejut dengan keterampilan memanah Zhou Weiking sehingga dia terlalu lambat. Melihat anggota tim pertempuran Zhou Tian wanita melepaskan Aura Pelindung Dewa peralatan konsolidasinya, penyihir kecil secara alami menghentikan serangannya. Kali ini, baju zira emas gelap mulai muncul dari bahu anggota tim pertempuran Zhou Tian perempuan. Paul Drone bahunya seperti kornis, dengan pola yang indah di atasnya, memanjang dari bahunya sampai ke punggungnya, menutupi sebagian besar punggungnya. Sepasang sayap emas besar terbentang dari punggungnya, sisi luar sayap berwarna emas tua, dengan pola bunga red boot Cina, sedangkan sisi dalamnya berwarna emas cerah, terlihat sangat indah. Untuk Master Manik Surgawi enam permata untuk memiliki empat peralatan konsolidasi tingkat dewa, itu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Wanita ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang telah dipelihara secara khusus oleh Heaven's Expansive Palace. Selain itu, empat peralatan konsolidasi tingkat dewa miliknya berbeda dari peralatan konsolidasi biasa. Tidak hanya mereka ditetapkan, tetapi juga karena dia memiliki permata fisik ganda bermutasi. Dengan demikian, setiap peralatan konsolidasi mencakup area yang jauh lebih besar, artinya mereka jauh lebih kuat. Itu karena permata fisik ganda memungkinkannya untuk menyimpan lebih banyak peralatan konsolidasi. Biasanya berbicara, untuk Master Bet Surgawi memiliki satu set lengkap baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya, dia akan membutuhkan setidaknya 10 buah peralatan konsolidasi. Namun, dari kelihatannya, dia hanya membutuhkan 8 bagian untuk menutupi seluruh tubuhnya, termasuk cakar dan sayap yang menakutkan itu. Saat aura pelindung dewa peralatan konsolidasi menghilang, serangan penyihir kecil menyerang. Cahaya biru hantu tampak membentang 100 tahun saat itu melayang ringan ke arah anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan. Itu seperti ciuman dari seorang kekasih, atau seperti angin sejuk yang meniup hujan, datang begitu saja. Ekspresi anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan sangat serius. Istirahat 2 detik memang menyebabkan absolute delay dan skill control lainnya menghilang, tetapi kutukan doom masih ada, dan dia tidak punya waktu untuk bertahan melawan skill ini. Selain itu, serangan penyihir kecil berada di negara perubahan iblis, dan dia hanya bisa bereaksi dengan tergesa-gesa. Cahaya biru berbenturan dengan gambar cakar. Kali ini, tidak ada suara bentrok yang keras, hanya suara mendengung yang lembut. Penyihir kecil berdiri di sana, tubuhnya sedikit bergoyang saat cahaya biru di sekelilingnya memudar. Setelah melepaskan serangan ini, dia sebenarnya tidak dapat mempertahankan keadaan perubahan iblis. Mata anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan berkilat dengan lapisan biru ke abu-abuan, dan dia terpaksa mundur tujuh langkah. Itu bukan langkah mundur yang sederhana, tetapi dengan setiap langkah, tubuhnya bergoyang beberapa kali, seolah-olah dia sedang bolak-balik di air. Pada saat yang sama, dengan setiap langkah, dia mampu menghilangkan sebagian dari serangan penyihir kecil. Hanya setelah mundur tujuh langkah, dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, dia masih tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Anehnya, begitu darah keluar dari mulutnya, itu menghilang menjadi cahaya biru ke abu-abuan di udara, dan biru ke abu-abuan di matanya juga menghilang. Suara terengah-engah terdengar dari penyihir kecil dan anggota tim pertempuran Zongtian Perempuan. Serangan itu telah menghabiskan energi surgawi dalam jumlah besar, dan meskipun anggota tim pertempuran Zongtian Wanita berhasil memblokirnya dengan empat peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia masih terluka. Pertarungan belum lama, tetapi kedua belah pihak telah menghabiskan banyak energi. Dengan Zhou Weiking dan penyihir kecil bekerja sama, mereka hanya berhasil mendapatkan sedikit keunggulan melawan anggota tim pertempuran Zongtian Wanita ini. Penyihir kecil tersenyum tipis dan berkata, seandainya saja kamu memiliki peralatan konsolidasi tingkat dewa lainnya. Kemudian, kita akan kalah. Sayangnya, Anda hanya memiliki empat peralatan konsolidasi ini. Jika saya salah menebak, set legendaris ini seharusnya dibuat khusus untuk Anda oleh istana hamparan surga, bukan? Maknanya jelas. Serangan itu telah menghabiskan sejumlah besar energi surgawinya, dan jika anggota tim pertempuran Zongtian perempuan masih memiliki peralatan konsolidasi tier dewa lainnya, selama dia menggunakan peralatan konsolidasinya aura pelindung dewa untuk memblokir serangan itu, mereka pasti akan memiliki kekuatan atas. Tangan Saat ini, anggota tim pertempuran Zongtian perempuan memiliki pandangan yang rumit di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Di Heaven's Expansive Palace, bahkan Zongtian, yang tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya, tidak akan berani mengatakan bahwa dia akan mampu mengalahkannya. Namun, pada saat ini, dia merasakan kelelahan. Tentu saja, itu bukan karena penyihir kecil di depannya, tapi karena Zou Wei King, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan penyihir kecil di sini, mustahil baginya untuk meluncurkan serangan mendadak pada Zou Wei King. Namun, selama Zou Wei King ada di sisinya, dia akan sangat dibatasi. Meskipun dia telah menggunakan empat peralatan konsolidasi tingkat dewa, energi surgawinya sendiri juga telah sangat terkuras. Zou Wei King berjalan perlahan dari balik pohon. Setelah melahap Dahuang dan Erhuang, energi surgawinya untuk sementara pulih ke kondisi puncaknya. Tentu saja, ini bukan energi langitnya sendiri, tetapi dipinjam, dan dia harus menggunakannya untuk saat ini, jika tidak maka harus dicerna. Namun, bagaimanapun juga, dengan defor skill, dia untuk sementara mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Melihat Zou Wei King, reaksi anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan sangat besar. Melihatnya dengan heran, dia berseru, itu sebenarnya kamu. Zou Wei King menyeringai dan berkata, Hehehe, penyihir kecil dan aku adalah rekan satu tim, kenapa bukan aku? Bukankah Anda mengatakan bahwa panahan saya sangat lemah? Bagaimana rasanya Seven Stars menemani bulan? Bab 318 Saat dia mengatakan itu, dia perlahan berjalan menuju pusat medan perang. Alasan mengapa dia tidak menggunakan Overload Bow adalah karena 4 set peralatan konsolidasi tingkat dewa pada anggota tim pertempuran Zong Tian Wanita. Perbedaan energi surgawi antara kedua belah pihak terlalu besar, dan dengan sayap besarnya menutupi seluruh punggungnya. Bahkan jika dia menggunakan busur, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Karena itu, dia memutuskan untuk melangkah maju dan bergabung dengan penyihir kecil. Lagi pula, hanya dalam pertempuran jarak dekat dia dapat menggunakan lebih sedikit energi surgawi untuk melepaskan lebih banyak keterampilan, dan mendukung penyihir kecil. Anggota tim pertempuran Zong Tian Perempuan menatap penuh kebencian pada Zou Wei King, dan Zou Wei King benar-benar merasakan rambutnya berdiri tegak dari tatapannya. Anggota tim pertempuran Zong Tian Wanita ini tidak hanya memandangnya dengan permusuhan, tetapi juga sedikit kebencian, serta beberapa emosi khusus lainnya. Aku akan memukulmu sampai kamu mencari gigimu di lantai. Dua sinar cahaya emas meledak dari sayap anggota tim pertempuran Zong Tian Perempuan, mendorong tubuhnya ke depan seperti sambaran petir, meninggalkan jejak cahaya yang panjang di udara saat dia menyerbu ke arah Zou Wei King. Kecepatannya setidaknya dua kali lebih cepat dari sebelumnya, setidaknya dua kali lebih cepat. Penyihir kecil ketakutan, dan dalam sekejap, dia juga menyerang Zou Wei King. Saat itu juga, Zou Wei King menjadi titik fokus di antara mereka berdua. Penyihir kecil, ayo serang bersama. Menghadapi anggota tim pertempuran Zong Tian Wanita yang begitu kuat, Zou Wei King tidak panik sama sekali. Lampu merah menyala di matanya, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Otot-ototnya menonjol saat aura evil cold yang tebal memancar darinya. Tato harimau hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara retak tulang. Telapak harimaunya melebar saat dia menatap lekat-lekat ke arah anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan. Gadis ini terlalu sulit untuk dihadapi. Aku harus menghadapinya dalam waktu sesingkat mungkin. Itulah pemikiran Zou Wei King saat ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan perubahan iblis. Dengan teknik dewa abadi, kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan bahkan jika dia tidak bisa melahap hewan surgawi atau master manik surgawi, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan, dengan sayap di belakang punggungnya, jelas jauh lebih cepat daripada penyihir kecil yang telah memasuki negara perubahan iblis. Dia mengangkat kedua cakarnya, tetapi yang mengejutkan Zou Wei King, begitu dia mengangkat kedua tangannya, cakar tujuh inci itu benar-benar ditarik kembali, dan cakar konsolidasi berubah menjadi sarung tangan konsolidasi. Dengan kedua tangan terbentang terbuka, sarung tangan konsolidasi tingkat dewa berubah menjadi sarung tangan konsolidasi tingkat dewa. Apakah dia akan mudah pada saya? Ini adalah penilaian pertama Zou Wei King. Menilai dari situasi saat ini, sepertinya memang begitu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa ini terjadi, pihak lain memang menunjukkan belas kasihan dengan mencabut cakarnya. Cahaya emas gelap meledak dari tubuh Zou Wei King. Dia tidak berani menghadapi anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan ini sendirian, yang bahkan penyihir kecil pun tidak bisa mengatasinya. Hanya dengan bergabung dengan penyihir kecil barulah mereka memiliki peluang untuk menang. Peralatan konsolidasi aura pelindung dewa bentrok dengan sarung tangan emas gelap anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan, dan ledakan keras terdengar. Itu bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum hancur. Dengan peralatan konsolidasi tingkat dewa, jauh lebih mudah untuk menembus aura pelindung dewa peralatan konsolidasi, terutama dengan perbedaan tingkat kultivasi. Saat ini, telapak tangan anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan sangat dekat dengan bahu Zou Wei King. Hal yang paling aneh adalah pada saat itu, lengannya tampak memanjang, dan sarung tangan emas gelapnya menyentuh bahu Zou Wei King. Bisa dibayangkan jika cakarnya masih ada, mungkin bahu Zou Wei King sudah tertusuk. Dalam kilatan cahaya perak, tepat pada waktunya, Zou Wei King mengaktifkan skill bling dan menghilang. Namun, dia masih bermandikan keringat dingin. Dia terlalu percaya diri dengan Consolidating Equipment God Protective Aura. Dia tidak mampu membuat kesalahan seperti itu untuk kedua kalinya. Jika bukan karena fakta bahwa lawannya telah menunjukkan belas kasihan, dia akan lumpuh. Tentu saja, itu tanpa mempertimbangkan keberadaan Fad Chat. Keterampilan berkedip Zou Wei King telah memberi cukup waktu bagi penyihir kecil, dan bayangan hitam membentang dari kakinya ke kaki Zou Wei King. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya menempel di punggung Zou Wei King. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, sepertinya tubuh mereka telah bergabung menjadi satu. Keterampilan penyihir kecil ini disebut pengejaran bayangan. Jika digunakan melawan musuh, dia akan dapat terus mengikuti di belakang musuh dengan skillnya sampai dia membunuh mereka. Jika digunakan melawan teman, dia akan bisa bersembunyi di belakang mereka dan melancarkan serangan diam-diam. Skill Shadow Pursuit ini juga memiliki bonus serangan tertentu. Kemampuan tempur jarak dekat anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan begitu kuat, dan dia tidak akan sebodoh itu untuk mengikuti lawannya. Namun, mengikuti Zou Wei King berbeda. Di bawah pengaruh skillnya, dia akan bisa bergerak kemanapun Zou Wei King bergerak, menyerangnya dari segala arah. Pada saat yang sama dengan skill bling, palu legendaris ganda Zou Wei King muncul di tangannya. Melihat palu besar, anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan mulai sedikit. Secara alami, Zou Wei King tidak akan sopan padanya, memukul dengan palu di tangan kanannya. Lagi pula, Zou Wei King saat ini berada di negara perubahan iblis, dan kekuatannya yang sudah menakutkan telah meningkat tiga kali lipat. Menambahkan dorongan dari set legendaris-set legendaris-legendaris, meskipun perbedaan energi surgawi di antara mereka berdua sangat besar, dalam hal kekuatan fisik, itu sudah mendekati level yang sama. Lagi pula, anggota tim pertempuran Zong Tian wanita ini adalah seorang guru manik surgawi yang unggul dalam pertempuran dan koordinasi. Mengangkat kedua tinjunya, dia memilih untuk menghadapi kepala palu. Melihat tiga permata fisik yang menyedihkan di sekitar pergelangan tangan Zou Wei King, dia masih sangat percaya diri. Namun, ketika tinjunya bertabrakan dengan palu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah. Kekuatan Zou Wei King tidak lagi berhubungan langsung dengan tingkat kultivasi energi surgawinya, dan teror dari tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Begitu mereka berdua bentrok, anggota tim pertempuran Zong Tian wanita itu tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Dalam keterkejutannya, dia berubah dari tabrakan menjadi dorongan, kaki kanannya menendang ke arah Zou Wei King seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, kedua tinjunya bergerak ke samping, memanfaatkan momentum untuk melompat keluar. Keduanya hanya bentrok dalam waktu yang sangat singkat, dan untuk dapat bereaksi dalam waktu sesingkat itu, mutatet dual fisikal jowel miliknya ditampilkan secara penuh. Mungkin, dalam hal kekuatan fisik, dia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Zou Wei King, tetapi dalam hal koordinasi dan fleksibilitas, Zou Wei King jauh dari bisa dibandingkan. Namun, tepat pada saat itu, cahaya hitam ke abu-abuan keluar dari sisi Zou Wei King seperti sambaran petir, menusuk ke arah perut anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan. Itu adalah penyihir kecil, yang bersembunyi di belakang Zou Wei King, bergerak. Dengan keterampilan gerakan bayangan, dia menempel di dekat punggung Zou Wei King, dengan tenang mengamati tindakan lawannya. Awalnya, penyihir kecil berencana untuk membantu Zou Wei King memblokir serangan jika dia tidak dapat menerimanya. Melihat serangan palu Zou Wei King benar-benar memaksa anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan untuk menghindar, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan memang mengesankan. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia benar-benar menarik napas dalam-dalam di udara, memutar tubuhnya sekali lagi, menyebabkan belati penyihir kecil hampir mengenai perutnya. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan ujung kakinya untuk membalik di udara, menarik kembali tendangannya ke arah Zou Wei King. Pada saat yang sama, cakar di sarung tangannya muncul, satu menyerang ke arah palu wajah Zou Wei King yang tersenyum, yang lain ke arah tangan penyihir kecil. Karena meleset, penyihir kecil dengan cepat menarik kembali belatinya, dan palu wajah tersenyum Zou Wei King berbenturan dengan cakar tantangan lawannya. Palu berwajah tersenyum itu adalah keberadaan ilusi, dan anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan benar-benar berpikir bahwa kekuatan dibaliknya sama dengan palu, wajah menangis sebelumnya, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Seketika, cakar emas menyapu melewati palu, dan anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan kehilangan keseimbangannya di udara. Setelah dipaksa oleh Zou Wei King dan penyihir kecil untuk mengubah posisinya dua kali di udara, dan dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah posisinya. Bagaimana mungkin Zou Wei King melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Palu, wajah menangis yang sebelumnya bentrok dengan lawannya terayun kembali sekali lagi. Di saat bahaya ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan adalah melebarkan sayapnya, mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Asteris dentang asteris ledakan keras terdengar, dan anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan merasakan rasa manis di tenggorokannya. Sambil menangis, dia memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Ketika palu, wajah menangis Zou Wei King menyerang untuk kedua kalinya, itu sudah dijiwai dengan keterampilan. Sekali lagi, itu adalah kejutan petir surgawi. Kali ini, hasilnya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Palu legendaris ganda mampu menggandakan kekuatan keterampilan Zou Wei King, dan ditambah dengan fakta bahwa lawannya sudah terluka parah, sayap konsolidasi tingkat dewa di belakang punggung anggota tim pertempuran Zong Tian wanita menghilang, dihilangkan oleh kejutan petir surgawi. Dia bukan orang pertama yang dimanfaatkan oleh palu legendaris ganda, dan dia pasti bukan yang terakhir. Dalam pertarungan sebelumnya, baik penyihir kecil dan Zou Wei King telah habis-habisan dalam serangan mereka, dan energi langitnya telah sangat terkuras. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan pertarungan jarak dekatnya, dan sekarang dia telah dipukul oleh palu, dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Serangan Tornado Zou Wei King tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengatur napas, segera melepaskan keterampilan atribut anginnya sendiri, Tornado Strike yang telah disimpannya dari Ichi Sol Heavenly Bear. Kecepatannya meningkat secara eksplosif saat dia mengejar anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan. Pada saat yang sama, dia mengarahkan palu, wajah menangis padanya, menambahkan kutukan doom lainnya. Zou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa penyihir kecil di belakangnya mulai mengumpulkan energi lagi. Dalam situasi seperti itu, kecuali ada keajaiban, lawannya tidak akan memiliki kesempatan. Kombinasi penyihir kecil dan Zou Wei King sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Master Permata Surgawi Panggung Zong tingkat rendah 7 permata. Dipaksa untuk menggunakan semua gerakan pamungkas mereka oleh anggota tim pertempuran Zong Tian wanita ini sudah menjadi pukulan besar bagi mereka. Bab 319 Zou Xiaopang, jangan berani-berani. Tepat pada saat itu, anggota tim pertempuran Zong Tian wanita sekali lagi diserang oleh kutukan doom, dan dia benar-benar berhenti bertarung, menatap Zou Wei King dengan marah. Selanjutnya, kali ini, suaranya terungkap. Suara merdu yang jernih membawa sedikit kekesalan, dan dengan mengangkat tangannya, cakar sarung tangannya berkedip, dan topeng kulit manusia yang indah terbang keluar. Zou Wei King, yang berada di tengah ledakan kekuatannya yang eksplosif, sudah menyerang ke depan dengan tornado strikenya. Melihat ini, dia tertegun. Itu karena dia menyadari bahwa wajah anggota tim pertempuran Zong Tian wanita itu persis sama dengan wajah Sangguan Bing Er. Meskipun logikanya mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan Sangguan Bing Er, dan tingkat kekuatannya tidak tepat. Bahkan jika itu bukan dia, itu pasti salah satu dari dua saudara perempuannya. Bagaimana bisa Zou Wei King benar-benar menyakitinya? Tidak punya pilihan, Zou Wei King, yang masih di udara, segera melepaskan palu legendaris ganda di tangannya, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras untuk mengubah arahnya. Ada pun penyihir kecil, ketika dia melihat wajah anggota tim pertempuran Zong Tian perempuan, dia juga terkejut, dengan cepat melepaskan shadow-sado follow dan terbang ke samping. Melihat Zou Wei King hendak terbang melewatinya, anggota tim pertempuran Zong Tian wanita itu langsung marah, dan dia menendang pantatnya. Anggota tim pertempuran Zong Tian wanita ini tidak lain adalah Sangguan Feier, yang marah karena kehilangan ciuman pertamanya untuk Zou Wei King. Dia telah menghasut Zan Ling Tian untuk bergabung dengan tim pertempuran Zong Tian, dan menggunakan topeng kulit manusia untuk menyembunyikan wajahnya, sehingga memasuki final turnamen Manik Surgawi. Meskipun tingkat kultivasi Sangguan Feier tidak setinggi Sangguan Sueier, dia sangat berbakat sejak muda, dan memiliki mutatet dual physical jewels. Lagi pula, jika bukan karena posisinya yang sangat penting di Heaven's Expansive Palace, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak master peralatan konsolidasi tingkat dewa untuk menyesuaikan set legendaris untuknya. Lagi pula, hanya ada satu batasan bagi para master tier dewa untuk tetap tinggal di Pulau Manik Surgawi, dan itu adalah untuk membuat set infinitum tanpa batas untuk master istana hamparan surga. Selain itu, tidak ada batasan lain. Sangguan Feier hanya berhasil mendapatkan beberapa master peralatan konsolidasi tingkat dewa itu dengan taktik lunak dan kerasnya. Reputasi Little Demon Girl dari Heaven's Expansive Palace bahkan lebih besar dari saudara perempuannya Sangguan Sueier, penerus Heaven's Expansive Palace di masa depan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar akan kalah dari Zou Wei King dan penyihir kecil. Meskipun mereka berdua bekerja sama, dia sendiri memiliki empat peralatan konsolidasi tingkat dewa. Zou Wei King berada di udara dan ditendang olehnya. Dia segera kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon besar dengan keras sebelum berguling ke tanah. Namun, tendangan itu juga mengejutkan Sangguan Feier. Ketika kakinya mengenai pantat Zou Wei King, kekuatan elastis yang kuat keluar dari pantat Zou Wei King menyebabkan kaki kanannya mati rasa. Pada saat yang sama, pusaran cahaya putih muncul di sekitar tubuh Zou Wei King, menghilangkan energi langit dari kakinya. Meskipun dia telah menahan diri, tetapi bahkan tanpa negara perubahan iblis, pertahanan Zou Wei King masih bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh Master Permata Surgawi Tiga Permata. Penyihir kecil mendarat di kejauhan, menatap Zou Wei King dan bertanya dengan heran, Wei King, apa yang terjadi? Zou Wei King membalik dirinya dari tanah, menghilangkan perubahan iblisnya. Melihat Sangguan Feier dengan tatapan bingung, dia berkata, bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Dia bukan Bing Er, dan dia bukan Sangguan Sue Er. Kamu, kamu Sangguan Feier kan? Sangguan Feier tersenyum dingin dan berkata, sepertinya kamu masih ingat siapa aku. Zou Wei King, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku hari ini, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bersama Bing Er lagi. Apakah kamu mengancamku? Zou Wei King berkata dengan marah. Aku, ayahmu, telah menunjukkan belas kasihan. Sangguan Feier memberikan ham menghina dan berkata, kalian berdua melawan satu, dan kamu berani berbicara denganku tentang menunjukkan belas kasihan. Saya memasuki final turnamen Heavenly Bet karena Anda. Zou Wei King berkata dengan rasa ingin tahu, kamu memasuki turnamen Manik Surgawi karena aku. Mengapa? Mungkinkah Anda telah menyukai saya? Omong kosong, Anda bajingan, setelah memanfaatkan saya, Anda ingin menyangkalnya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Wajah Sangguan Feier dipenuhi amarah. Sejak muda, dia telah menjadi putri surga yang bangga, dan ciuman pertamanya diambil begitu saja. Kemarahannya bahkan lebih besar dari kemarahan Sangguan Sui. Sebagai pewaris Heavens Expansive Palace, Sangguan Sui masih relatif rasional. Namun, dia berbeda. Dia selalu menjadi orang yang pendendam. Bagaimana dia bisa membiarkan Zou Wei King memanfaatkannya dengan begitu mudah? Penyihir kecil memandang Zou Wei King dengan ekspresi aneh dan berkata, Wei King, kamu benar-benar buas. Kamu bahkan tidak akan melepaskan adik perempuan Bing Er. Ini bukan urusan Anda, Anda dapat menyelesaikan dendam pribadi Anda di antara Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Zou Wei King juga sangat marah. Masukkan kepalamu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia terlihat persis seperti Bing Er. Mereka kembar tiga, siapa yang bisa mengenali mereka? Saya tidak sengaja telah menyinggung perasaannya, dan itu hanya ciuman. Sangguan Sui Er telah memberi saya tamparan keras di wajah, menyebabkan wajah saya membengkak selama beberapa hari, dan orang ini telah melemparkan saya ke tanah. Sekarang Anda ingin membalas dendam pada saya, dengan siapa saya dapat menemukan alasan? Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Sangguan Feier berargumen dengan tegas, jika bukan kamu, siapa yang bisa saya salahkan? Siapa yang memintamu untuk datang dan memanfaatkanku tanpa melihat dengan jelas? Bagaimanapun, saya tidak peduli. Karena kamu menciumku, kamu harus memberiku penjelasan, kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Zou Wei King mendengus dingin dan berkata, lakukan sesukamu. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Saat suasana semakin mencekam, tiba-tiba, langit menyala sekali lagi. Itu adalah suar sinyal Heaven's Expanse Palace lainnya. Wajah sangguan Feier berubah. Meskipun dia keras kepala, dia tahu untuk melihat gambaran yang lebih besar. Melihat suar sinyal kedua menyala, itu hanya bisa berarti satu hal, tim pertempuran Zongtian berada dalam masalah besar. Aku akan berurusan denganmu nanti. Saat dia mengatakan itu, dia melompat dan terbang ke arah sinyal suar. Melihat ke arah yang dia tinggalkan, wajah Zou Wei King murung dan jengkel. Apa-apaan ini? Lawan masa depan seperti sangguan Sueier sudah menjadi sakit kepala besar baginya, dan sekarang ada sangguan Feier yang tidak masuk akal ini. Selain itu, dia sangat kuat, dan dia tidak bisa menanganinya sendirian. Selain itu, ada penyihir kecil yang nakal di sampingnya, serta Tianer di pelukannya, yang selalu membuatnya begitu banyak masalah. Menambahkan Bing Ernya. Seperti kata pepatah, tiga wanita membuat pertunjukan. Sekarang, dia memiliki lima dari mereka di sisinya, semuanya dengan latar belakang yang sangat kuat. Mereka semua terjerat satu sama lain. Bagaimana dia akan hidup di masa depan? Melihat sangguan Feier telah pergi, penyihir kecil menghampiri Zou Wei King, berkata dengan nada meminta maaf, Wei King, aku tidak tahu itu salah paham, kupikir kau benar-benar memanfaatkannya. Anda tidak akan menyalahkan saya kan? Zou Wei King memelototinya dengan putus asa dan berkata, apa yang harus disalahkan? Ayo pergi, mari kita lihat apa yang telah ditemui oleh tim pertempuran Zong Tian, agar mereka benar-benar menembakkan dua suar sinyal. Tidak peduli apa, mereka harus menyelesaikan turnamen Manik Surgawi ini terlebih dahulu. Begitu mereka meninggalkan pulau Manik Surgawi, itu akan seperti ikan yang berenang di lautan luas, atau burung yang terbang di langit yang luas. Paling-paling, mereka hanya bisa mengusir gadis-gadis ini. Begitu mereka cukup kuat, mereka akan kembali untuk menjemput Bing Er. Terlalu banyak wanita, itu benar-benar memusingkan. Meskipun Zou Wei King menyukai wanita cantik, dia lebih takut pada masalah. Selain itu, di antara gadis-gadis lain, selain Tian Er yang memiliki hubungan lebih dekat dengannya, Sangguan Suer dan Feer adalah setengah musuh. Adapun penyihir kecil, dia hanya bersamanya karena keuntungannya sendiri. Mengibaskan mereka, Zou Wei King tidak akan memiliki beban psikologis. Penyihir kecil memandang Zou Wei King, yang telah terbang ke udara, dan dapat dengan jelas merasakan dinginnya dia. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Pria ini terlihat sederhana dan jujur di permukaan, tetapi jauh dilubuk hati dia licik dan licik. Lebih jauh lagi, dia selalu memiliki ekspresi bejat di wajahnya, tetapi sebenarnya, sangat sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Perasaan tak terduga semacam itu membuat orang merasa lebih bingung. Dari sudut pandang penyihir kecil, pertama kali dia melihat Zou Wei King, dia sudah merasa bahwa dia tidak menyukai pria ini. Alasan mengapa dia tetap berada di sisi Zou Wei King, bahkan mengorbankan dirinya untuk merayunya, sebagian besar untuk pengembangan sekte iblis surgawi di masa depan. Namun, saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dia menyadari bahwa Zou Wei King selalu bisa mengejutkannya. Dia jelas hanya berada di tingkat kultivasi tiga permata, tetapi dia selalu mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Wanita selalu menyukai pembangkit tenaga listrik, terutama wanita dari Great Saint Lens. Untuk menaklukkan hati mereka, pertama-tama seseorang harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kekuatan Zou Wei King secara alami tidak cukup, tetapi bakat dan potensinya jelas terlihat di turnamen Manik Surgawi ini. Meskipun dia tidak dianggap tampan, tetapi dia memiliki aura nakal tentang dirinya yang menurut penyihir kecil semakin enak dipandang. Baru saja, ketika Zou Wei King berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba merasakan kehilangan di hatinya. Dia tahu bahwa di hati Zou Wei King, posisinya jauh dari Tianer. Tepat ketika dia tenggelam dalam pikirannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Tianer telah kembali ke bahu Zou Wei King dalam bentuk kucing gemuknya, menatapnya dengan tatapan provokatif di matanya. Penyihir kecil memelototinya dengan marah sebelum dengan cepat melompat untuk mengejar Zou Wei King. Pada saat yang sama, keterampilan pemulihan atribut kehidupan mendarat di Zou Wei King, menyembuhkannya dari rasa sakit akibat tendangan sangguan Feier. Kesempatan, saya harus meraih kesempatan itu. Itulah yang dipikirkan penyihir kecil. Adapun kapan kesempatan itu akan muncul, dia tidak tahu. Namun, dia sangat yakin bahwa akan ada peluang. Hanya dalam waktu singkat, sangguan Feier sudah menghilang. Namun, dengan lampu suar sinyal sebagai panduan, arahnya tidak akan salah. Kecepatan Zou Wei King tidak cepat, karena dia harus mengandalkan teknik dewa abadi untuk memulihkan energi langitnya. Penyihir kecil juga telah mengeluarkan banyak energi surgawi sebelumnya, dan dia tidak memiliki kemampuan Zou Wei King, jadi pemulihannya jauh lebih lambat. Begitu saja, mereka berdua berjalan santai ke arah sinyal suar. Bab 320 Suar sinyal dari Heaven's Expansion Palace memiliki area efek yang sangat luas, dan meledak tinggi di udara. Hal yang paling jelas tentang itu adalah setelah cahaya memudar, akan ada titik kecil cahaya yang tertinggal di lokasi ledakan, bertahan dalam jangka waktu yang lama, memberikan lokasi yang akurat. Seperti kata pepatah, melihat gunung cukup dekat untuk membunuh seekor kuda. Selain itu, mereka berada di hutan yang lebat, dan energi surgawi Zou Wei King dan penyihir kecil perlahan pulih, dan butuh waktu hampir satu jam untuk mencapai area suar sinyal. Dari situ, bisa dilihat seberapa besar luster spatial realm itu. Dari jauh, Zou Wei King dan penyihir kecil sudah bisa merasakan gema energi surgawi yang tebal. Mereka bahkan tidak perlu melihat lokasi suar sinyal, hanya gema energi surgawi saja sudah cukup bagi mereka untuk menemukan target mereka. Zou Wei King dan penyihir kecil bertukar pandang, dan keduanya tidak mempercepat, malah melambat pada saat bersamaan. Bagaimana pemulihan energi surgawi Anda? Zou Wei King bertanya pada penyihir kecil. Dalam satu jam terakhir, energi langitnya telah pulih ke puncaknya. Penyihir kecil menganggup dan berkata, sekitar 60 hingga 70 persen. Bertengkar seharusnya tidak menjadi masalah. Zou Wei King berkata, hati-hati. Agar anggota tim pertempuran Zong Tian melepaskan suar sinyal, saya khawatir mereka telah bertemu musuh yang kuat. Entah binatang surgawi yang kuat, atau anggota tim pertempuran Wanshu. Jangan terburu-buru menyerang, mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kata penyihir kecil dengan ekspresi patuh di wajahnya, menyebabkan tatapan Zou Wei King berhenti sejenak. Lagi pula, sulit untuk mengubah sifat buruk seseorang. Misalnya, sifat bejat orang tertentu. Saat mereka terus maju, tidak jauh, gema energi surgawi yang kental semakin kuat, dan suara energi yang berbenturan terdengar terus-menerus. Zou Wei King terus maju 30 yard lagi, dan ketika dia menjulurkan kepalanya dari balik beberapa pohon besar dan semak-semak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Situasi di depannya jauh dari apa yang dia harapkan. Apa yang dia prediksi ternyata benar. Di hutan lebat ini, sebenarnya ada ruang terbuka yang sangat luas. Di depannya, banyak orang berkelahi di ruang terbuka yang luas ini. Di antara mereka, pertarungan paling intens adalah antara pemimpin tim pertempuran Zong Tian, Zan Ling Tian, dan perwakilan tim pertempuran Wanshu, seorang pria berpakaian putih. Keduanya bertabrakan dengan keras di udara, dan kecepatan mereka sangat cepat. Bahkan dengan kultifasi Zou Wei King, sulit baginya untuk melihat gerakan mereka dengan jelas. Tujuh tasbih surgawi samar-samar terlihat di pergelangan tangan mereka. Untuk mencapai tahap tujuh permata sebelum usia 30 tahun, itu sudah menjadi batasnya. Di langit, cahaya dari suar sinyal perlahan meredup, dan pertempuran telah mencapai tingkat yang sangat panas. Selain pertarungan sengit di tengah medan perang, ada banyak pertarungan lainnya juga. Di antara mereka, pihak yang paling banyak orangnya adalah tim pertempuran Zong Tian dan tim pertempuran Baopo, dan pihak yang paling sedikit orangnya adalah tim pertempuran Wanshu. Tim pertempuran Wanshu memang kuat. Saat ini, kedelapan anggota tim pertempuran mereka hadir, dan selain pihak Zan Ling Tian, sisanya bertarung melawan tim pertempuran Zong Tian dan anggota tim pertempuran Baopo. Masing-masing memanggil binatang surgawi yang kuat untuk membantu mereka. Dengan sekali pandang, mudah untuk mengatakan bahwa binatang surgawi ini setidaknya adalah tahap Zong tingkat rendah. Di antara mereka, ada seekor keraputi besar dengan tubuh besar, memamerkan kekuatannya yang luar biasa. Itu pasti di tahap Zong tingkat atas. Yang bertarung dengannya adalah Sangguan Feier, yang baru saja berpisah dengan Zhou Wei Qing dan yang lainnya belum lama ini. Saat ini, Sangguan Feier hanya melepaskan gelang konsolidasinya, bertarung dengan kera besar dengan gembira. Dari kelihatannya, skala kemenangan sudah mengarah ke tim pertempuran Zong Tian. Delapan anggota tim pertempuran Zong Tian ditambahkan ke enam dari lembah cinta, total empat belas pembangkit tenaga listrik. Mereka semua elit dari kerajaan masing-masing. Dalam hal kekuatan individu, meskipun anggota lembah cinta sedikit lebih lemah, mereka semua adalah suami istri, dan kerja tim mereka sangat bagus. Selain itu, dalam hal kemampuan mereka, mereka dapat saling melengkapi, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lebih lemah dari tim pertempuran Zong Tian. Adapun anggota tim pertempuran Zong Tian, dalam hal kekuatan individu, meskipun mereka sedikit lebih lemah dari tim pertempuran Wanshu, peralatan konsolidasi mereka jelas lebih unggul. Untuk pusat kekuatan elit seperti mereka, ancaman binatang surgawi jauh lebih kecil. Dengan keunggulan mereka dalam jumlah, selain yang bertarung dengan Zan Ling Tian dan pria berpakaian putih lainnya yang terlihat persis seperti dia, delapan anggota tim pertempuran Wanshu lainnya perlahan-lahan didorong mundur, dan sepertinya mereka tidak akan mampu bertahan. Menyala lebih lama. Namun, ini bukanlah hal yang paling menarik bagi Zou Wei King. Yang paling menarik perhatiannya adalah bagian belakang medan perang. Di belakang medan perang ada pegunungan, dan di dasar pegunungan ada sebuah gua besar. Tepat di tengah gua, ada makhluk besar yang merayap di tanah. Naga Itu adalah seekor naga, dan dari kelihatannya, itu sekitar delapan puluh persen mirip dengan naga yang pernah dilihat Zou Wei King di langit sebelumnya, hanya sedikit lebih kecil. Namun, saat ini dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya yang besar merangkak di tanah, dan di bawahnya, darah segar mengalir seperti sungai kecil. Di depannya ada telur besar, berdiameter hampir dua meter, bersinar dengan cahaya cemerlang. Telur itu berwarna putih, tetapi bersinar dengan cahaya merah redup. Naga yang sekarat saat ini sedang menjilati permukaan telur. Tanpa pertanyaan, tim pertempuran Zongtian tidak melepaskan suar sinyal untuk berurusan dengan tim pertempuran Wanshu, tetapi untuk naga dan telur. Zou Wei King tidak dapat menebak mengapa naga itu terluka parah. Lagi pula, kekuatan ras naga bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi orang-orang di depannya ini. Namun, dia yakin naga itu tidak lagi memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Anggota tim pertempuran Wanshu tampaknya melindungi naga itu, sementara anggota tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Baupo tampaknya menyerangnya untuk mencuri telur. Seekor naga bisa dikatakan sebagai harta karun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak peduli darah naga, sisik naga, tulang naga, tanduk naga, semuanya adalah bahan yang sangat berharga. Selanjutnya, ada telur naga yang jelas baru menetas. Itu adalah harta yang tak ternilai. Tidak peduli siapa itu, jika mereka bisa menetaskan telur naga dan memiliki naga, konsep macam apa itu? Selama itu diberi cukup waktu untuk tumbuh, itu pasti akan menjadi pembangkit tenaga dewa surgawi di masa depan. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Zoe Waking adalah bahwa luster Spatial Realm sebenarnya diciptakan oleh ras naga yang sekarat untuk garis keturunan terakhir mereka. Bertahun-tahun kemudian, Heaven's Expansive Palace akhirnya menemukan keberadaan Heavenly Bad Island. Syarat untuk memasuki lustre Spatial Realm adalah seseorang tidak boleh lebih tua dari 30 tahun. Itu adalah salah satu aturan yang ditetapkan oleh ras naga saat mereka pertama kali menciptakan alam tata ruang. Jatuhnya ras naga semuanya disebabkan oleh manusia. Meskipun naga itu kuat secara individual, bagaimana jumlah mereka bisa dibandingkan dengan manusia. Di depan manusia yang licik dan serakah, mereka seperti harta karun yang sangat besar. Membunuh naga, dulu namanya menjadi terkenal dalam semalam di daratan, menjadi kaya dalam semalam. Kebanggaan ras naga tidak memungkinkan mereka hidup berkelompok, dan itu memberi manusia kesempatan tak terbatas. Akhirnya, beberapa naga terakhir terbangun. Melihat bahwa ras mereka berada di ambang kepunahan, mereka memilih pulau Heavenly Bad untuk pertempuran terakhir mereka dengan manusia. Dalam pertempuran terakhir itu, mereka membunuh semua pembangkit tenaga manusia, dan ras naga berada di ambang kepunahan. Dengan sedikit kekuatan terakhir mereka, mereka menciptakan lustre Spatial Realm di Heavenly Bad Island, mengirimkan beberapa telur naga ke dalamnya, berharap ras mereka dapat berlanjut di dunia lain ini. Dengan demikian, kebencian ras naga terhadap manusia tak tertandingi. Untuk mencegah manusia menjadi ancaman bagi keturunan mereka, lustre Spatial Realm memiliki batas usia 30 tahun, mencegah siapapun yang berusia di atas 30 tahun untuk masuk. Sebenarnya, para naga yang menciptakan lustre Spatial Realm tidak menyangka bahwa setelah pertempuran yang menghancurkan itu, jumlah pembangkit tenaga manusia telah berkurang secara drastis, ke titik di mana mereka tidak dapat pulih dari kemunduran, dan banyak dari warisan mereka telah hilang. Ada sangat sedikit manusia yang benar-benar bisa menjadi ancaman bagi klan naga. Ketika Heaven's Expansive Palace telah menemukan rahasia lustre Spatial Realm, penguasa Gunung Salju Surgawi dari generasi itu juga telah menemukan rahasianya. Gunung Salju Surgawi adalah gunung dewa binatang surgawi, dan Gunung Salju Surgawi pernah bermitra dengan ras naga. Macan roh surgawi ilahi dan ras naga memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka pernah memerintah dunia ini bersama. Hanya ketika manusia tumbuh lebih kuat, situasinya telah berubah. Ketika mereka mengetahui bahwa masih ada naga di alam lustre Spatial, Gunung Salju Surgawi sangat gembira. Namun, saat itu, mereka tidak lagi mampu mengalahkan Istana Hamparan Surga. Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai kompromi, dan Turnamen Manik Surgawi lahir. Penguasa Istana Hamparan Surga dari generasi itu telah dengan sinis menyeret tanah suci besar lainnya ke dalam turnamen juga, dan seiring pertumbuhannya, akhirnya melibatkan semua kerajaan lainnya. Dengan demikian, final turnamen Heavenly Bat diadakan di lustre Spatial Realm. Namun, hanya anggota tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Wanshu yang tahu bahwa tujuan mereka bukanlah untuk mendapatkan peringkat yang bagus di final, tetapi untuk mencari naga di alam lustre Spatial. Lustre Spatial Realm hanya dapat dibuka setiap 3 tahun, dan tidak peduli Istana Hamparan Surga atau Gunung Salju Surgawi, mereka tidak perlu khawatir tentang pihak lain yang masuk pada waktu lain. Tentu saja, mereka bukan tandingan naga dewasa, tapi mereka masih bisa mencari tulang naga, atau bahkan telur naga di lustre Spatial Realm. Turnamen Manik Surgawi telah diadakan selama bertahun-tahun, dan tim pertempuran Zongtian dan tim pertempuran Wanshu hanya menemukan tulang dan sisik naga beberapa kali sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan telur naga, belum lagi ada naga raksasa di samping telur naga yang jelas tidak memiliki kekuatan tempur dan diambang kematian. Tujuan utama tim pertempuran Wanshu dalam memasuki alam spasial kilau adalah untuk menghalangi tim pertempuran Zongtian, untuk mencegah mereka mendapatkan apapun di alam spasial kilau, dan untuk memungkinkan naga tumbuh lebih kuat di alam spasial kilau. Di masa depan, mereka akan dapat menembus alam spasial dan bekerja sama dengan gunung Salju Surgawi. Secara alami, tujuan tim pertempuran Zongtian adalah untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari para naga. Yang pertama menemukan naga yang sekarat itu adalah salah satu anggota tim pertempuran Wanshu. Segera setelah itu, anggota tim pertempuran Zongtian lainnya juga menemukannya, dan dia tidak ragu untuk mengirimkan suar sinyal. Lagi pula, tim pertempuran Zongtian memiliki tim pertempuran Baopo untuk bekerja sama, dan dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka jauh lebih kuat daripada tim pertempuran Wanshu.